yang akan menjadi moderator pada acara kuliah umum hari ini. Sebelum acara dimulai hari ini, jangan lupa nanti teman-teman semua mengisi form di link absensi yang akan dibagikan. Sebelum masuk materi, saya ingin menyapa pembicara pada acara hari ini terlebih dahulu. Selamat pagi Pak Wahyudin. Selamat pagi. Bagaimana kabar? Apakah suara saya terdengar jelas Pak? Ya, jelas sekali. Bagaimana kabarnya Pak? Baik, Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bagaimana kabar tidak? Sehat? Alhamdulillah Pak sehat Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Amin. Kemudian selanjutnya, saya akan bacakan CV dari pemateri terlebih dahulu. Itu CV dari Pak Wahyudin. Untuk data diri, ada mobile phone. Itu 081381360235. Kemudian ada untuk emailnya wahyudin.saunggul.ac.id atau wahyudin.sakir.gmail.com. Kemudian untuk riwayat pendidikan dari Pak Wahyudin yaitu Diploma 3 di Akademi Fisioterapi Departemen Kesehatan Makassar Kemudian diploma 4 di Fakultas Fisioterapi Universitas Sesaunggul Kemudian program master di Fakultas Health Science of Asia University Republic of China di Taiwan Kemudian untuk pendidikan doktornya di Fakultas of Physical Therapy Mahidol University Thailand Kemudian untuk pendidikan profesi di Fakultas Fisioterapi Universitas Sesaunggul Kemudian untuk riwayat profesi dan arah sumber ini Pada tahun 1998 Fisioterapis Rumah Sakit Kolaka Tahun 2000 Fisioterapis Klinik Medi Sakti Makassar Tahun 2000 sampai sekarang Fisioterapis Klinik Universitas Sesaunggul Jakarta Kemudian tahun 2002 Pelatihan Fisioterapi 2 Bandar Lampung Kemudian tahun 2002 sampai sekarang Dosen Fakultas Fisioterapi Universitas Sesaunggul Jakarta Tahun 2019 Visiting Lecturer Faculty of Physical Education Nanjing Xiaosuang University China Kemudian tahun 2020 pelatihan manajemen fisioterapi muskuloskeletal pada nyari leher di Makassar Tahun 2020 juga skoliosis patofisiologi dan asesmen di Bekasi Kemudian tahun 2020 juga pada SCF untuk fisioterapi di Jakarta Kemudian pada tahun 2021 pendekatan 3D pada Adolescent Idiopathic Skoliosis Titavi Kemudian untuk riwayat kebesertaan intim pada tahun 1996 Kongres Nasional ke-7 dan Temu Ilmiah Tahunan ke-12 Ikatan Fisioterapi Indonesia di Makassar Kemudian tahun 2001 simposium dengan modalitas elektroterapi yang andal kita tingkatkan untuk pelayanan fisioterapi di Indonesia Jakarta Kemudian tahun 2017 International Course on Surveying and Ethical Review Practice di Bandung Kemudian tahun 2019 Workshop Fisioterapi for Hip Preservation di Surakarta Tahun 2021 International Food and Enkel Biomechanic Congress Kemudian tahun 2001 juga Men's Pelvic Health Physioterapi Update Dan yang terakhir tahun 2021 British Association of Sports and Exercise Medicine Spring Kemudian untuk riwayat pendidikan ini pada tahun 2019 Penambahan Fatur Basin Training pada Skor Stability lebih baik daripada Skor Stability Exercise Dalam peningkatan keseimbangan lansia di Mengwi, Bandung Kemudian tahun 2020 Rehabilitation Intervention of Unilateral Spatial Neglects Based on the Functional Outcome Measure Systemic Review and Meta-Analysis Neurophysikological Kemudian untuk riwayat keanggotaan organisasi Ini di ikutan fisioterapi Indonesia Kemudian Spesial Olimpik Indonesia Perhimpunan fisioterapi ortopedi dan muskuloskeletal Indonesia Asosiasi Pendidikan Tinggi Fisioterapi Indonesia Olegium Fisioterapi Indonesia Perhimpunan Ergonomi Indonesia International Society of Biomechanics Dan International Food and Enkel Biomechanics Demikian CV dari pemateri kita hari ini Oke baik langsung saja kita masuk Untuk materi kuliah umum di hari pertama Yang diadakan oleh Prodi Sarjana Fisioterapi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan Sebelumnya izin bertanya Pak Yudin Untuk yang share screen materi dari kami atau dari Pak Yudin langsung di Pak Boleh saya sendiri Baik kami persilakan untuk memulai sesinya Dengan pemamparan materi sampai jam 11.50 Dan dilanjut dengan sesi diskusi Pak Untuk kepada Pak Yudin saya persilakan Baik terima kasih Saya izin saya speak dulu Ya sudah bisa terlihat slide-nya Sudah terlihat Pak Baik terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang terhormat Yang terhormat Bu Rektor Beserta jajarannya Bu Dekan beserta jajarannya Kemudian Pak Prodi Program Pelidikan Satyana atau S1 Fisioterapi Seserta kolega-kolega dosen Dan tentu saja kepada seluruh adik-adik mahasiswa yang insya Allah pada pagi hari ini Kita akan belajar bersama-sama Kita akan sharing bersama-sama Terkait dengan Salah satu aspek yang penting Ketika kita berbicara tentang praktek fisioterapi Nah dari diskusi sebelumnya Hari ini kita akan berbicara tentang Evidence-based practice fisioterapi pada Carpal Tunnel Syndrome Nah sebelumnya mungkin sebagai pengantar bahwa Nantinya akan ada beberapa istilah-istilah Atau mungkin terminologi yang adik-adik mungkin belum familiar Karena saya mendapatkan informasi bahwa Para peserta kuliah umum pada pagi hari ini Adalah seluruh mahasiswa Jadi dari beberapa semester Nah tentu saja ini mungkin Ya mudah-mudahan tidak mengalami kesulitan dan berakhir Tapi nanti kita akan coba Antarakan itu secara Dalam terminologi yang lebih sederhana Karena kalau kita berbicara Evidence-based practice fisioterapi Sebenarnya dasarnya adalah Pemahaman kita tentang metodologi penelitian Kemudian yang berikut juga tentang statistik Serta beberapa juga terkait dengan mata kuliah epidemiologi Nah mata kuliah ini adalah mata kuliah yang menjadi dasar Karena ketika kita belum familiar dengan metodologi penelitian Khususnya yang terkait dengan metodologi penelitian klinis Kemudian kita juga belum familiar dengan statistik Dan epidemiologi tentu kita akan sedikit mengalami kesulitan Nah di kami sendiri di kurikulumnya berada pada semester Semester akhir berada di semester tujuh Jadi memang mata kuliah dasar itu sudah dimahami Tapi oke baik kita tidak menjadi masalah Kita coba sederhanakan tentang hal ini Nah rekan-rekan semua Kalau kita berbicara tentang Evidence-based practice Dalam fisioterapi dan Ya Kalau kita berbicara tentang Evidence-based practice dalam fisioterapi Maka salah satu hal yang penting Tentunya kita berbicara tentang dimensi keahlian klinis Ya mengapa Kita belajar Mulai dari semester satu Kalau kemudian menyelesaikan pendidikan Dan mungkin rekan-rekan Karena ini adalah program S1 Nantinya akan melanjutkan ke profesi Ya Jadi ini memang menjadi sesuatu hal yang penting Karena Mengapa Tentu rekan-rekan kuliah Nantinya tidak akan jadi pengangguran Tapi nanti akan bekerja Nah tentu bekerjanya Adalah bekerja dalam Hal yang kita mengatakan itu Sebagai suatu bentuk keahlian klinis Nah Tentu ada prasarat-prasarat Kalau kita berbicara tentang Apa saja yang menjadi dimensi keahlian klinis itu Nah Sekira kita tidak perlu Mengulas secara panjang lebar Tentang beberapa hal disini Karena Sekira mungkin sudah jelas Bahwa kalau kita berbicara tentang fisioterapi Tentu kajiannya adalah gerak dan fungsi Yang didasari oleh pengetahuan Berfokus kepada pasien Lalu kemudian dengan pendekatan yang Bersifat empati Ada komitmen dan lain sebagainya Tapi yang paling penting adalah Bahwa kita bisa mulai disini Segala sesuatu dilakukan dengan alasan klinis Clinical reasoning Jadi tidak ada istilah Datang pasien Lalu kemudian dipanah suruh tengkura Panaskan Kemudian selesai Tidak ada istilah lagi seperti itu Kalau kita berbicara evidence Karena evidence sendiri berarti Pembuktian Nah Evidence-based practice adalah Pembuktian dalam hal praktek Nah Ini yang tentu menjadi dasar Bahwa kemudian Ini menjadi hal yang kita katakan Sebagai clinical reasoning Nah Maka bagaimana menentukan diagnosis Tidak sesederhana itu Kita menentukan diagnosis Bagaimana ketika pasien nanti Menanyakan Berapa kali ya Program fisioterapinya Kita tidak bisa mengatakan Oh iya dua kali seminggu Tiga kali seminggu Harus ada dasar Kemudian pasien mengatakan Berapa lama ya Harus ada dasar Kita mengatakan Oh iya berdasarkan prognosis Dan berdasarkan hal-hal Yang kita katakan sebagai faktor-faktor prognosis Maka Kita Memperkirakan Mengestimasikan sekitar Berapa minggu Berapa bulan Berapa hari Kira-kira seperti itu Jadi segala sesuatu Tidak lagi berdasarkan Kira-kira Ya karena Kalau sudah berdasarkan kira-kira Untuk apa kita belajar Dari bangku kuliah Mulai dari semester 1 Sampai semester 8 Nah kemudian yang berikut adalah Ada kolaboratif proses Sekiranya dijelas Ya Penanganan pasien adalah Penanganan yang Tidak Hanya ditangani oleh Fisioterapis Tapi ditangani oleh Berbagai profesi Maka tadi Ya Ada istilah PCC Patient Center Care Dimana pasien menjadi pusat dari segala-galanya Menjadi center Dari penanganan Nah Kemudian yang berikut adalah Reflection in Action Nah ini penting Reflection in Action ini Mengartikan bahwa Nantinya Ketika kita praktek Tentu Ketika Anda praktek Nantinya Kita mengatakan Anda Sebagai pemula Ya dalam istilah Itu kita mengenal istilah Sebagai novelty Ya Jadi Anda pemula Ketika praktek Nah Apa kebiasaan Seorang praktisi yang pemula Pola pikirnya Selalu berpikir textbook Selalu berpikir Apa yang ada Dipelajari Maka Kalau Mendiagnosis Satu kasus Dulu Belajarnya Delapan tes Atau tujuh tes Maka Seorang pemula Pasti akan mengingat Apa saja tujuh tes itu Ya Kemudian Dia memahami Secara teknis Tujuh tes tersebut Dilakukanlah Tes tersebut Sampai kemudian Dapat menegakkan Diagnosis Itu pola pikir Seorang pemula Nah Ketika kita Berpraktek Lima Sepuluh tahun Dua puluh tahun Tiga puluh tahun Maka Kita tidak lagi Berpikir seperti itu Mengapa Kita sudah Menangani Puluhan pasien Dengan kondisi yang sama Ratusan Bahkan ribuan Hal ini Kemudian Menjadi refleksi Bagi kita Bahwa Yang tadinya Saya Saya Mendiagnosis Pasien ini Harus Melakukan Tujuh tes Dan semuanya Harus positif Nah itu Itu pola pikir Seorang pemula Akhirnya nanti Ketika Tiga puluh tahun Nanti Maka Seharusnya Kita Menggarisbawahi Kata seharusnya Karena Belum tentu Dua puluh Tiga puluh Tahun kemudian Kualitas Seseorang itu Akan meningkat Ya Artinya apa Kualitas itu Meningkat Tadinya ketika Melihat pasien Datang Wah ini apa ya Sekarang Dengan melihat pasien Dia bisa Dan berdasarkan Pengalaman dia Dari sekian ratus Sekian ribu pasien Dia sudah bisa Mengatakan Bahwa Oh ini kondisinya Begini Kita tidak mengatakan Itu sebagai six sense Atau indrakena Bukan Tapi karena Dia belajar Dari pengalaman dia Nah Artinya apa Penting bagi kita Sebagai seorang Fisioterapis Bahwa Nantinya Ketika Ada junior Kita Yang kemudian Masuk bekerja Di tempat yang sama Maka Junior kita Menghargai kita Respek kita Bukan karena Ketuaan kita Di situ Ya itu wajar Kultur kita Tetap menghargai Yang lebih tua Tapi yang jauh Lebih penting Adalah Junior kita Menghargai Karena Kita semakin Paham Kita semakin Berkualitas Itulah makna Reflection Inaction Jadi bukan Sekadar Dia semakin Tua Semakin Lama Jam Praktiknya Tapi Seharusnya Kualitas Dia meningkat Maka Yang tadinya No Fealthy Akhirnya Kita berharap 10, 20, 30 Tahun kemudian Dia akan menjadi Seorang expert Seorang ahli Itulah Mengapa Kita harus selalu Belajar Dan barangkali Kalau kita terbiasa Dengan Menggunakan Evident-based Tidak pernah Kata berhenti Untuk belajar Selalu ada Hal-hal yang baru Bahkan tadi malam Saya Sudah membuka Salah satu Artikel Yang publikasinya Di Agustus 2021 Sekarang masih Juli Tapi Sudah ada Artikel Yang kita bisa Akses Agustus 2021 Bahkan Nanti Kalau Akhir-akhir Tahun Sekitar Oktober November Kita sudah Bisa mengakses Artikel Yang publikasinya Di 2022 Nah Inilah Keuntungan Ketika kita Sudah familiar Dengan Evident-based Nah Sekarang Apa saja Yang menjadi Pilar Evident-based Ada tiga Fokus kita Hari ini Adalah pada Salah satu Poin Yaitu Inform by Relevant High Quality Clinical Research Jadi Berasal Dari Riset Klinis Berkualitas Tinggi Nah Apa yang Dimaksud Dengan Riset Berkualitas Tinggi Nanti Kita akan Bahas Yang kedua Adalah Fisioterapis Practice Professional Knowledge Nah Ini yang Kita Maksudkan Tadi Inilah Sebenarnya Inti dari Visioterapis Practice Atau Professional Knowledge Adalah Reflection In Action Dia belajar Dari pengalaman Dia Dia selalu Penasaran Ketika ada Satu kasus Bahkan dengan Diagnosis yang sama Penanganan bisa berbeda Prognosis bisa berbeda Jadi tidak pernah Ada kata Semua pasien Meskipun Diagnosis 100% Penanganannya Pasti Selalu sama Tidak mungkin Nah Itulah Itulah pentingnya Bagi kita Dan itu akan Kembali kepada Diri kita sendiri Itu Persoalan Personal Yang Kalau kita Tidak familiar Dengan itu Maka kita Akan terlindas Dengan pengetahuan Pengetahuan Kita Hanya familiar Mungkin Dengan Oke Saya belajar 10, 20, 30 Tahun yang lalu Maka ilmu itu Saja yang saya Gunakan Padahal Ilmu itu Selalu berkembang Hari ini Kita mengatakan Bahwa Intervensi ini Relevan Nanti malam Sudah berubah Siapa tahu Itulah ilmu Dan dari situlah Kita harus selalu belajar Nah Ini yang kemudian Mendasari kita Mengapa Seorang Fisioterapis Harus menjadi Pembelajar Seumur hidup Jadi tidak pernah Ada kata berhenti Level pendidikan itu Hanya Tempat yang formal Untuk belajar Maka Sesungguhnya Belajar itu adalah Belajar di Lapangan yang Kita bisa Adopsi Hal-hal yang Berasal dari Teori-teori yang Ada Nah kemudian Berikutnya adalah Patient Preference Preferensi Pasien Kita sangat Menghargai Aspek Agama Budaya Kultur Ekonomi Sosial Politik Yang berbeda Antara satu Pasien dengan Pasien yang lain Mungkin Referensi Mengatakan Berasal dari Referensi berkualitas tinggi Mengatakan Bahwa Saya harus Menggunakan Ini Tapi Misalnya Pasiennya Seorang Ibu Yang menggunakan Gelbab Yang lebar Tidak Ingin Disentuh Misalnya Apakah kita Akan memaksakan Itu hak Pasien Kita tidak Bisa Mengatakan Oh iya Ini berdasarkan Evidence Ini seharusnya Begini Ibu harus Nurut Tidak bisa Seperti itu Aplikasi Evidence Terjadi Jika Ketiga Komponen Ini Bisa Disinergikan Maka Kalau hanya Berdasarkan Kita belajar Melalui Artikel Itu Tidak akan Cukup Karena itu Hanya Salah Satu Dari Tiga Pilar Evidence Masih Ada Dua Pilar Yang Lain Yaitu Aspek Yang berasal Dari Profesionalisme Kita Dan Yang Tidak Kalah Pentingnya Adalah Referensi Pasien Nah Dari Tiga Pilar Ini Siapa Sebenarnya Yang Paling Diuntungkan Apakah Fisioterapis Apakah Tempat Kerja Atau Apakah Pasien Tentunya Mengapa Kita Belajar Mengapa Selalu Memperbaharui Keilmuan Kita Belajar Hal-hal Yang Baru Tujuan Utamanya Adalah Optimalisasi Dari Pasien Outcome Pada Pasien Apa Outcome Itu Pasien Datang Dengan Keluhan Nyeri Maka Bagaimana Kita Harus Memperbaiki Outcome Nyerinya Dikurangi Nantinya Pasien Datang Dengan Gangguan Misalnya Ada Penurunan Kekuatan Otot Maka Target Intervensi Kita Adalah Pada Perbaikan Outcome Berupa Peningkatan Kekuatan Otot Nah Karena Itu Pilar Pilar Kalau Kita Berbicara Ketiga Pilar Ini Sebenarnya Sesuatu Yang Mesti Kita Dalami Nah Tapi Intinya Adalah Bahwa Pengalaman Klinis Scientific Research Dan Patient Value Sama Seperti Sebelumnya Ini Adalah Ketiga Pilar Yang Tujuannya Adalah Bagaimana Mengoptimalkan Mengoptimalkan Apa Yang Menjadi Masalah Pada Pasien Ya Tadi Kita Berbicara Tentang Level Evidence Nah Ada Beberapa Referensi Silahkan Yang mana saja Sepanjang kita punya referensi Yang adekuat Untuk melihat bagaimana Level Evidence Tapi secara umum Kalau kita lihat Bahwa Selalu Diawali Dengan Misalnya Riset klinis Berkontas Berkontas Itu Diawali Dengan Sistematic Review Nah Sistematic Review Ini Bermacam Macam Jadi Dilakukan Suatu Proses Review Secara Sistematis Dari Artikel Dari Artikel Ini Ya mungkin Kita juga Perlu Meluruskan Karena Ada Salak Kaprah Sering Mengatakan Sebagai Presentasi Jurnal Ya Ini yang Paling Sering Kita Dengar Ada Mengatakan Oke Saya Mau Presentasi Jurnal Padahal Yang Dipresentasikan Hanya Satu Artikel Ya Maka Sebenarnya Ada Pemahaman Yang Mungkin Perlu Kita Luruskan Nah Apa Ini Maksud Dengan Sistematic Review Jadi Review Sistematis Jadi Kalau Ada Pertanyaan Begini Kita Mengambil Contoh Ekstrim Kalau Ada Pertanyaan Apakah Intervensi A Ya Intervensi A Efektif Terhadap Perbaikan Outcome B Pada Kondisi C Itu Pertanyaan Klinisnya Karena Selalu Akan Dimulai Dari Pertanyaan Klinis Ya Sama Hanya Dengan Skripsi Mengapa Kita Mengambil Judul Itu Pasti Ada Pertanyaan Klinis Yang Kemudian Kita Mencari Jawaban Atas Pertanyaan Pertanyaan Itu Nah Kalau Kita Kembali Kepada Pertanyaan Apakah Intervensi A Efektif Terhadap Outcome B Pada Kasus C Kebetulan Kita Mendapatkan Artikel 10 Ya Ada 10 Artikel 5 Mengatakan Tidak Efektif 5 Mengatakan Efektif Dari Mana Kemudian Kita Mengambil Kesimpulan B Pada Pertanyaan Tadi Disinilah Dilakukan Suatu Proses Review Secara Sistematis Nah Apa Yang Dilakukan Pada Review Secara Sistematis Tidak Lagi Mengumpulkan Data Maksud Saya Tidak Lagi Melakukan Pengambilan Data Pada Pasien Dengan Menggunakan Intervensi Sesuai Dengan Pertanyaan Dengan Mengukur Outcome Sesuai Dengan Pertanyaan Dan Dengan Kondisi Sesuai Dengan Pertanyaan Tadi Tapi Yang Dilakukan Adalah Menganalisis Kembali Menguji Kualitas Dari 10 Artikel Tadi Maka Ini Penting Kalau Tadi Dibacakan Salah Satu Penelitian Saya Kami Melakukan Suatu Penelitian Sifatnya Sistematic Review Apa Yang Dilakukan Kami Mereview Kembali Artikel Artikel Yang Telah Ada Sehingga Disinilah Proses Terbentuk Ada Variasi Jadi Ada Yang Sifatnya Sistematic Review Ada Juga Dengan Tingkat Kesulitan Yang Tinggi Yang Dikenal Dengan Istilah Kalau Nanti Rekan-rekan Mencari Artikel Yang Berakhir Dengan Tulisan Sistematic Review And Meta Analisis Ini Agak Lebih Kompleks Meskipun Kalau Kita Relatif Sederhana Sebenarnya Menginterpretasikan Nah Kemudian Terakhir Kemudian Sekarang Berkembang Yang Dikenal Dengan Nama Sistematic Review And Network Meta Analisis Ini Juga Lebih Kompleks Dibanding Dengan Meta Analisis Nah Ini Sebenarnya Hal-hal Yang Dari Awal Kita Perlu Lakukan Dan Harus Familiar Dengan Itu Kalau Boleh Sering Sedikit Kebetulan Saya Sendiri Mengajar Mata Kuliah Evident Base Dan Dalam Pembagian Kelompok Itu Kita Membahas Satu Kasus Jadi Misalnya Kita Membahas CTS Misalnya Seperti Yang kita Bahas Hari Ini Secara Teknis Satu Kelompok Ini Kebetulan Dalam Mata Kuliah Selama 14 Kali Pertemuan Itu Maka Ada Periode Dimana Mahasiswa Kita Bagi Dalam Kelompok Yang Terdiri Dari Empat Orang Satu Orang Mencari Artikel Terkait Dengan Diagnosis CTS Orang Kedua Mencari Artikel Terkait Dengan Prognosis CTS Orang Orang Ketiga Mencari Artikel Tentang Intervensi Pada CTS Dan Yang Keempat Mencari Artikel Yang Terkait Dengan Pengukuran Outcome Pada CTS Jadi Tuntas Satu Kondisi Kita Bahas Dari Sisi Mulai Diagnosis Prognosis Intervensi Sampai Alat Ukur Yang Digunakan Nah Ini Yang Dilakukan Kami Juga Kebetulan Sebelum Kelapangan Mahasiswa Ada Semacam Preklinik Nah Di Preklinik Yang Tadinya Mereka Sudah Bahas Itu Kita Berikan Tugas Dalam Bentuk Clinical Practice Guidelines Jadi Ini Lebih Kompleks Sebenarnya Dan Kalau Kita Mencari Artikel Yang Terkait Dengan Clinical Practice Guidelines Itu Bisa Berpuluh Halaman Dan Memang Lebih Kompleks Karena Merupakan Rangkuman Dari Diagnosis Prognosis Intervensi Dan Pengukuran Outcome Nah Harapannya Adalah Ketika Nanti Kelahan Praktek Ya Karena Kebetulan Mahasiswa Profesi Kita Tidak Berharap Untuk Memegang Pasien Mereka Akan Lebih Banyak Diskusi Dengan Pembimbing Di Lapangan Nah Dari Diskusi Kemudian Muncul Hal-hal Yang Mengarah Kepada Peningkatan Keilmuan Nah Kemudian Yang berikut Adalah Ya Ini Juga Sama Kalau Kita Lihat Model Yang Lain Ya Ada Yang Kita Kenal Dengan Istilah RCT Randomized Control Atau Clinical Trial Ya Nah Ini Yang Di Metodologi Perletian Kita Sering Membahas Tentang Istilah Istilah Adanya Bias Lalu Kemudian Bagaimana Randomisasi Bisa Mengurangi Bias Dan Lain Sebagainya Nah Kemudian Beberapa Tingkatan Yang Lain Ya Jadi Juga Ada Pohot Ada Case Control Dan Kemudian Yang Paling Bawah Adalah Informasi Yang Berasal Dari Textbook Informasi Yang Berasal Dari Pendapat Para Pakar Nah Disinilah Sikap Kita Mengkritisi Jadi Kalau Ada Orang Yang Kita Anggap Dia Sebagai Pakar Mengatakan Sesuatu Maka Tunggu Dulu Ya Karena Dalam Level Keilmuan Dalam Level Evidence Itu Berada Pada Posisi Yang Paling Rendah Ya Kita Harus Menganalisis Betulkah Pendikatakan Itu Apakah Dikatakan Itu Berbasis Evidence Ya Kita Jangan Percaya Seseorang Begitu Saja Ya Dengan Dengan Popularitas Yang Ada Lalu Dengan Mudahnya Kita Mengikuti Apa Yang Dikatakan Oleh Orang Tersebut Karena Dalam Level Evidence Itu Level Yang Paling Rendah Ya Begitu Juga Dengan Textbook Misalnya Ya Walaupun Sekarang Perubahan Yang Terjadi Textbook Yang Ada Sudah Mengarah Dengan Model Apa Yang Ada Pada Artikel Itu Sekarang Sudah Terjadi Perubahan Seperti Itu Tapi Kalau Kita Lihat Textbook Yang Dulu Yang Lebih Banyak Karena Asumsi Atau Pendapat Dari Para Penulis Nah Ini Berbeda Dengan Artikel Yang Sudah Melalui Suatu Proses Yang Kita Kenal Dengan Istilah Peer Review Jadi Ada Review Dari Para Sejawat Yang Memang Menguasai Bidang Bidang Tertentu Ya Nah Kemudian Yang Berikut Bagaimana Kita Bisa Mengintegrasikan Hal Ini Jadi Sebenarnya Kalau Kita Lihat Ada Base Available Scientific Evidence Kemudian Ada Clinical Judgment Tadi Lalu Kemudian Ada Perspektif Pasien Nah Inilah Tiga Pilar Evidence Yang Kalau Kita Sinergikan Dengan Model Yang Lain Kita Lihat Ada Model ICF Paling Dalam Dan Kemudian Di Luar Ada Model Rehabilitation Cycle Siklus Rehabilitasi Maka Dimana Posisi Evidence Posisi Evidence Berada Di Luar Untuk Membackup Memberikan Bukti Bahwa Baik Proses Rehabilitasi Atau Siklus Rehabilitasi Ataupun Model ICF Semuanya Harus Ada Dasar Jadi Mengapa Posisinya Tidak Berada Di Dalam Tapi Berada Di Luar Untuk Membackup Jadi Kita Mengatakan Oke Saya Menggunakan Pengukuran Ini Tunggu Dulu Pertanyaan Kritisnya Adalah Apakah Alat Ukur Itu Valid Dan Reliable Itu Pertanyaan Yang Harus Kita Munculkan Dan Harus Kita Kritisi Jadi Itu Hal-Hal Yang Kita Melihat Bahwa Evidensi Ini Membackup Menjadi Dasar Terhadap Semua Hal-Hal Yang Kita Lakukan Nah Kemudian Yang berikut Adalah Komponen Keahlian Klinis Kita Lihat Disadari Atau Tidak Bahwa Pada Diri Kita Melekat Berbagai Hal Ada Nilai Ada Preferensi Ada Ekspektasi Ada Pengalaman Personal Ada Pengalaman Profesional Kemudian Ada Kebijakan Profesional Ada Pengalaman Pengalaman Ekspektasi Dan lain Sebagainya Ini semua Menyatu Di Dalam Diri Kita Kita Menolak Atau Tidak Semua Melekat Pada Diri Kita Nah Tinggal Bagaimana Hal-hal Ini Kemudian Kita Kembangkan Ya Baik Kita Berbicara Tentang Hal Yang Pertama Ya itu Diagnosis Kita coba Urutkan Supaya Kita Mendapatkan Pemahaman Yang Sama Pertanyaan Tentang Diagnosis Adalah Apakah Tes Yang Digunakan Itu Akurat Tadi Mengambil Contoh Misalnya Kalau Kita Ingin Mendiagnosis Suatu Gangguan Atau Suatu Kondisi Ada Banyak Tes Yang Kita Bisa Lakukan Contoh Misalnya Dengan Kasus Yang Lain Katakanlah Kasus Shoulder Intangiment Syndrome Di Sana Ada Hawkins Kennedy Ada MT Ken Tes Ada Banyak Sekali Tes Yang Ada Di Sana Apakah Semua Tes Itu Akurat Belum Tentu Bagaimana Menilainya Disinilah Kita Harus Pelajari Dan Apa Pertanyaan Berikutnya Adalah Apakah Dengan Tes Yang Ada Bisa Mendiagnosis Dengan Tepat Ya Karena Mohon maaf Nanti Ketika Anda Di Lapangan Biasanya Dikirimkan Pasien Dengan Diagnosis Yang Sifatnya Global Lowback Pain Servical Pain Prosen Solder Dan Lain Sebagainya Itu Diagnosis Medis Yang Sifatnya Global Sementara Kita Sepakat Bahwa Diagnosis Dalam Fisioterapi Adalah Menyangkut Dua Hal Yaitu Diagnosis Gerak Dan Fungsinya Jadi Tidak Tidak Hanya Berbicara Gerak Tapi Sampai Kepada Fungsinya Maka ICF Yang Menjadi Acuan Kita Tentu Dengan Dasar Dari ICD Di ICD Ada Gambaran Tentang Apa Patologi Medis Yang Kemudian Kita Uraikan Sama Seperti Contoh Misalnya Kalau Kita Berbicara Lowback Pain Kalau Kita Hanya Mengandalkan Lowback Pain Maka Yang Terjadi Seperti Tadi Datang Pasien Panasi Selesai Maka Pasiennya Ada Dua Kemungkinan Apakah Kita Yang Bosan Menangani Pasiennya Ataukah Pasien Yang Bosan Dengan Kita Karena Tidak Membaik Kondisinya Ini Mungkin Terjadi Dan Pengalaman Itu Sering Terjadi Istilahnya Kalau Kita Mengatakan Itu Istilah Terapi Sapu Jagad Semua Kondisi Diberikan MWD US Tense Semua Kondisi MWD US Tense Padahal Ini Tidak Sampai Pada Target Sasaran Yang Spesifik Contoh Wake Pain Disana Ada Faset Disana Ada Diskus Disana Ada Vertebra Dan Lain Sebagainya Banyak Sekali Disana Ada Ligamen Tentu Penanganannya Pun Harus Spesifik Nantinya Nah Ini Sebenarnya Yang Kita Berharap Bahwa Ini Berasal Dari Diagnosis Yang Tepat Nah Ada Beberapa Istilah Sekiranya Mungkin Kita Istilah Istilah Ini Karena Nantinya Ketika Kita Berbicara Tentang Artikel Kita Tidak Kita Tidak Akan Menghitung Ini Mungkin Nanti Di mata kuliah Nanti Anda Akan Dapatkan Jadi Kita Hanya Akan Familiar Dengan Beberapa Istilah Yang Ada Di Artikel Seperti Misalnya Sensitivity Kemudian Specificity Sering Sering Disingkat Dengan SN Atau SP Jadi Apa yang dimaksud Dengan hal tersebut Kalau nantinya Kita berbicara Tentang Artikel Maka Itu Sebenarnya Menjadi Parameter Statistik Jadi Ini Yang Nantinya Anda Akan Belajar Terutama Kalau kita Lihat Ini Di Epidemiologi Kemudian Juga Mungkin Di Mata Kuliah Metodologi Penelitian Akan Diberikan Tentang Ini Jadi Kalau kita Berbicara Tentang Sensitivity Dan Specificity Maka Pertama Ini Parameter Statistik Yang Menggambarkan Validitas Diagnostik Dan Yang Berikutnya Adalah Yang Tidak Kalah Pentingnya Terkait Temuan Tes Terhadap Goal Atau Reference Standar Contohnya Apa Kalau Kita Berbicara Tentang Pemeriksaan Katakan Low back pain Maka Pasien Diasanya Datang Dengan Membawa X-ray Atau Bahkan MRI Itulah Yang Dimaksud Dengan Goal Standar Nah Pertanyaannya Adalah Apakah Goal Standar Itu Selalu Tepat Maka Disinilah Pentingnya Kita Melakukan Pemeriksaan Fisik Yang Dalam Prosesnya Jangan Ketika Pasien Datang Membawa X-ray Membawa MRI Lalu Kemudian Kita Buka Cari Kertas Putihnya Lihat Kesimpulan Percaya Atau Tidak Secara Psikologis Kalau Pasien Datang Dengan Membawa Seperti Itu Kita Mencari Resume Dari Hasil Pemeriksaan Maka Pemeriksaan Fisik Yang Akan Kita Lakukan Nantinya Akan Mengarah Kepada Apa Yang Tertulis Di Kertas Itu Psikologis Dalam Ketika Sudah Membaca Itu Kita Mengarah Kepada Pola Diagnosisnya Harus Sama Dengan Apa Yang Ada Di Kertas Tadi Padahal Secara Evidence Sampai Sekarang Banyak Sekali Penelitian Yang Justru Dilakukan Oleh Para Radiologi Para Radiolog Justru Bukan Dilakukan Oleh Fisioterapis Tapi Justru Penelitian Ini Dilakukan Oleh Para Radiolog Yang Kesimpulannya Cukup Mengagetkan Karena Ternyata Tidak Selamanya Apa Yang Ada Terlihat Di Struktur Itu Rusak Itu Kemudian Berdampak Terhadap Funksional Pasien Maka Disinilah Pentingnya Bagi Kita Penggunaan MRI X-ray Itu bukan Pemeriksaan Utama Itu adalah Pemeriksaan Penunjang Fokus Kita Tetap Pemeriksaan Fisik Yang Kemudian Kita Klarifikasi Kita Klarifikasi Dengan Gol Standar Tadi Maka Mungkin Ada Empat Kemungkinan Pemeriksaan Fisik Positif Gol Standarnya Positif Atau Pemeriksaan Fisik Negatif Gol Standar Juga Negatif Kemungkinan Kedua Kemungkinan Yang Ketiga Adalah Pemeriksaan Fisik Positif Negatif Dan Sebaliknya Pemeriksaan Fisik Negatif Gol Standar Positif Jadi Akan Ada Empat Kemungkinan Nah Disinilah Pentingnya Kita Harus Melihat Bagaimana Tes Yang Digunakan Dan Pembandingnya Atau Gol Atau Referens Standarnya Apa Karena Tadi Akan Muncul Empat Kemungkinan Bisa Kedua-duanya Positif Bisa Kedua-duanya Negatif Bisa Salah Satu Positif Dan Salah Satu Negatif Sebaliknya Nah Jadi Ini Yang Kita Maksudkan Istilah Sensitivity Specificity Nah Sekiranya Mungkin Akan Lebih Familiar Nantinya Dan Akan Didalami Lebih Jauh Di Mata Kuliah Epidemiologi Tentang Istilah Istilah Ini Ada Istilah True Positive True Negative False Positive Jadi Pada Pada Dasarnya Perbandingan Antara Diagnostik Test Yang Kita Katakan Sebagai Test Pemeriksaan Fisik Dengan Referens Standar Dengan Mengambil Contoh Tadi Mengambil Contoh Penggunaan MRI Contoh Yang lain Misalnya Pada Kasus Meniskus Maka Misalnya Referens Standarnya Adalah Dengan Menggunakan Artroskopi Sekiranya Banyak Sekali Yang Kita Bisa Explore Lebih Jauh Nah Ini Contoh Ini Contoh Bagaimana Perbandingan Antara Lachman Test Lachman Test Ini Menjadi Pemeriksaan Fisik Kemudian MRI Menjadi Gol Standar Nah Ini Kemungkinan Yang Bisa Terjadi Dan Inilah Yang Nantinya Kita Akan Bahas Atau Mungkin Rekan-rekan Bahas Lebih Jauh Di Epidemiologi Ya Saya Kebetulan Tidak Mengajar Epidemiologi Tapi Kita Bisa Mengaplikasikan Beberapa Prinsip Nah Jadi Pada Dasarnya Sensitivity Itu Adalah Proporsi Pasien Dengan Kondisi Dimana Tesnya Positif Pada Referens Standar Yang Juga Positif Ya Ini Hanya Istilah Begitu Juga Dengan Specificity Proporsi Pasien Jadi Bicaranya Tentang Proporsi Ya Maka Biasanya Di Epidemiologi Ini Akan Dijelaskan Lebih Jauh Tentang Hal Ini Proporsi Pasien Tanpa Kondisi Atau Tes Fisiknya Negatif Dan Juga Referens Standarnya Negatif Nah Ini Istilah Atau Terminologi Dari Sensitivity Dan Specificity Nah Ini Cara Perhitungannya Sekiranya Ini Hanya Contoh Bagaimana Mengitung Silahkan Nanti Lebih Jauh Dan Lebih Banyak Kasus Yang Akan Diberikan Nantinya Di Ini Matakuliah Epidemiologi Banyak Sekali Dibahas Di Matakuliah Epidemiologi Dan Sekarang Juga Banyak Disinggung Di Metlit Ya Walaupun Dasarnya Ini Sebenarnya Adalah Dari Matakuliah Epidemiologi Ya Biasanya Memang Di Beberapa Kurikulum Menggabungkan Antara Metlit Dan Epidemiologi Tapi Menghitung Nanti Ketika Kita Membaca Atau Mengkritisi Suatu Artikel Tidak Nilai-nilainya Sudah Ada Ya Tapi Yang Tentu Bagaimana Latar Belakang Itu Yang Tentu Kita Harus Tahu Apa Yang Dimaksud Dengan SNSP Itu Yang Kita Harus Tahu Tapi Masalah Penghitungannya Sebenarnya Sudah Ada Jadi Kita Tidak Perlu Lagi Menghitung Untuk Mendapatkan Itu Kecuali Itu Di Bangku Kuliah Biasanya Sering Sekali Diberikan Di Ujian Epid Ini Nah Tapi Kalau Kita Membaca Artikel Ini Sudah Sudah Ada Data Berapa Persen Sensitivity Berapa Persen Specificity Sudah Sudah Clear Semua Tapi Tentunya Kalau Membaca Itu Kita Memahami Beberapa Istilah Tadi Atau Terminologi Tadi Ya Ini Biasanya Satuannya Dalam Bentuk Persentase Atau Desimal Ya Ini Mengambil Contoh Misalnya Dan Mengapa Ini Penting Ya Misalnya Sensitivity Dan Specificity Kanadian Cervical Spine Rules Itu 100% Atau Misalnya Contoh Yang Lain Di Apa Namanya Otawa Ankle Rules Atau Otawan Nierules Ya Kalau Misalnya Begini Ya Kalau Misalnya Ada Pasien Yang Datang Pincang Kita Minta Tidak Mampu Atau Di Kursi Roda Datang Dengan Kursi Roda Tidak Mampu Berjalan Empat Langkah Kita Tes Tidak Mampu Berjalan Empat Langkah Kemudian Kita Tes Berikutnya Ya Ada Nyeri Di Medial Maleolus Kita Tes Lagi Palpasi Ada Nyeri Di Lateral Maleolus Kita Tes Lagi Ada Nyeri Di Basis Metatarsal Nah Kalau Semua Ini Sudah Ada Maka Dan Pasien Datang Tanpa Membawa Apa-apa Maka Kita Akan Mengatakan Bahwa Ini Ada Istilah Lain Yang Dikenal Dengan Clinical Prediction Rules Jadi Kemampuan Kita Memprediksi Secara Klinis Jadi Bukan Mengarang Bukan Menduga Duga Maka Ketika Ada Kondisi Seperti Tadi Beberapa Tes Yang Kita Lakukan Semuanya Positif Maka Saat Itu Kita Bisa Mengatakan Bahwa Pasien Pasti Mengalami Fraktur Apakah Mata Kita Punya Kemampuan Untuk Melihat Kedalam Tidak Tapi Sesuai Dengan Namanya Clinical Prediction Rules Ada Rules Yang Harus Kita Ikuti Dan Rules Ini Dari Pemeriksaan Fisik Maka Kembali Lagi Mengapa Pemeriksaan Fisik Menjadi Senjata Utama Bagi Kita Bukan NRAI Bukan X-ray Ataupun Apapun Yang Canggih Itu Bukan Senjata Utama Kita Penunjang Bagi Kita Justru Yang penting Adalah Bagaimana Kita Memahami Karena Apa Ketika Misalnya Seperti Tadi Sensitifitas Suatu Tes Tinggi Maka Kita Bisa Mengatakan Silahkan Mungkin Pergi Ke Radiologi Untuk Memastikan Bahwa Betul Ada Fraktur Karena itu Kita Benar-benar Harus Hati-hati Harus Benar-benar Pemeriksaan Yang kita Lakukan Itu Valid Karena Ini Menyangkut Apa Yang Terjadi Pada Pasien Tapi Kalau Gambarannya Seperti Tadi Maka Kita Bisa Mengatakan Bahwa Pasti Fraktur Karena Nilainya 100% Nah Ini Salah Satu Contoh Mengapa Kemudian Kita Harus Familiar Dengan Istilah-istilah Sensitivity Dan Spesificity Karena Ideal Untuk Screening Pasien Pada Patologi Yang Memerlukan Referral Medis Apakah Ketika Pasien Tadi Mengalami Fraktur Yang Kita Berdasarkan Nasib Pemeriksaan Lalu Mengatakan Fraktur Itu Bukan Domain Kita Ketika Fraktur Maka Itu Menjadi Red Flag Bagi Kita Bendera Merah Bagi Kita Apa Arti Bendera Merah Atau Red Flag Mengindikasikan Ada Patologi Serius Maka Kalau Ada Fraktur Lalu Anda Mobilisasi Lalu Anda Traksi Maka Yang Salah Anda Maka Apa Yang Kita Lakukan Ketika Ada Red Flag Kita Referral Ke Yang Lain Yaitu Domainnya Ortopedi Jadi Itu Contoh Karena Tidak Jarang Mungkin Ketika Kita Praktik Di Kampung Tidak Ada Spesialis Ortopedi Mungkin Kita Menjadi Orang Pertama Yang Didatangi Oleh Pasien Nah Disinilah Kita Harus Mampu Berdasarkan Kaida Keilmuan Jadi Tidak Menduga Duga Ini Patat Dan Sebagainya Tanpa Didasari Oleh Pemeriksaan Yang Adequat Nah Kemudian Yang Berikut Adalah Positive Rredictive Value Ini Istilah-istilah Yang Kita Familiar Jadi Berbicara Tentang Proporsi Istilah Negative Rredictive Value Ya Ini Cara Perhitungan Sekiranya Kita Tidak Perlu Membahas Lebih Detail Bagaimana Cara Menghitung Ya Karena Nantinya Di Artikel Pasti Akan Ada Nilainya Nah Ini Contohnya Kita Sekarang Masuk Pada Hal Yang Spesifik Pada Materi Kita Hari Ini Yaitu Carpal Tunnel Syndrome Kalau Kita Lihat Saya Mengambil Salah Satu Referensi Dan Ini Mungkin Mayoritas Menjadi Referensi Utama Kita Karena Ini Klinical Practice Guidelines Terkait Dengan Carpal Tunnel Syndrome Nah Kita Lihat Ada Beberapa Tes Kita Lihat Disitu Ada Palen Tes Yang Mungkin Kita Sudah Familiar Mungkin Yang Sudah Belajar Tentang Ini Sudah Familiar Dengan Palen Tes Mungkin Di Semester Semester Kalau Semester 2 Mungkin Belum Mungkin Yang Semester 4 6 Sudah Familiar Sudah Melakukan Atau Paling Tidak Mungkin Sudah Membaca Tes Ini Ada Oke Jadi Ada Beberapa Tes Seperti Misalnya Palen Tes Kemudian Ada Tunnel Sign Kita Lihat Berikutnya Level Evidence Nanti Kita Lihat Apa Yang Dimaksud Level 1 Level 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 Yang Yang Berikut Yang Tadi Kita Bahas Mungkin Maaf Saya Ya Di sana Anda Bisa Lihat Mungkin Admitnya Tolong Di Admit Supaya Tidak Tertutup Ada Yang Memasuk Di Waiting Room Ya Supaya Bisa Kelihatan Ya Di sana Ada Sensitivity Ya Kolom Ini Kolom Sensitivity Jadi Kita Bisa Lihat Dari Beberapa Studi Ya Yang Mengkaji Tentang Palentes Ya Jadi Palentes Kita Lihat Ada Beberapa Studi Ya Mulai Dari Macdamit And Wessel Sampai Kepada Studi Yang Dilakukan Oleh Aldabak And Muhammad Ya Jadi Ini Terkait Dengan Palentes Nah Kita Lihat Bagaimana Sensitivity Jadi Tadi Kita Paham Bahwa Sensitivity Itu Berarti Kalau Tes Palentes Positif Maka Gol Standarnya Positif Nah Anda Lihat Di sini Ada Tes Di sini Ada Reference Standar Atau Gol Standar Ya Jadi Ini Perbandingan Ya Maka Di sini Kita Lihat Ada SN Ada Atau Sensitivity Ada SP Atau Specificity Kemudian Tadi Ada Positive Predictive Value Kemudian Negative Predictive Value Ya Inilah Yang Nantinya Kita Familiar Ketika Mengkaji Suatu Artikel Nah Dan Ini Kebetulan Artikelnya Terkait Dengan Carval Tunnel Syndrome Maka Kita Bisa Melihat Bagaimana Nilai Sensitivity Pada Kolom Ini Ada Kita Lihat Misalnya Ada Yang 68 Ada 77 Ada Sampai 90 96 Begitu Juga Dengan Specificity Yang Variatif Nah Ini Ini Akan Selalu Ditampilkan Seperti Misalnya Tes Yang Lain Tinal Sign Bagaimana Pada Tinal Sign Dari Beberapa Studi Kemudian Juga Menampilkan Nah Kalau Kita Lihat Di Level Evidence Maka Level Evidence Satu Menunjukkan Bahwa Studi tersebut Merupakan Studi yang Berkualitas Paling Tinggi Jadi Kalau Memilih Ada Ada Pilihan Nantinya Maka Tentu Kembali Kepada Apa Yang Kita Bicarakan Di Awal Riset Klinis Berkualitas Tinggi Maka Selalu Pilihan Kita Adalah Pilihan Pertama Saya Sering Memberikan Contoh Yang Saya Kira Mudah Sekali Dipahami Oleh Para Mahasiswa Ketika Kita Memberikan Contoh Begini Kalau Anda Mencari Seorang Katakan Pertanyaan Ini Ke cowok Misalnya Kalau Anda Mencari Seseorang Untuk Menjadi Calon Istri Anda Kira-kira Apa Kriterianya Mungkin Teman-teman Cowok Bisa Menjawab Ketika Ditanyakan Tentang Hal Ini Rekan-rekan Cowok Yang Bisa Menjawab Kalau Saya Menanyakan Kalau Anda Mencari Seorang Calon Istri Kira-kira Kriterianya Apa Satu Kriterianya Secara Fisik Ada Yang Bisa Menjawab Yang Cowok Bisa Jawab Kira-kira Kalau Anda Mencari Seorang Calon Istri Ya Karena Ini Persesinya Serius Tidak Sekadar Mencari Pacar Mencari Seorang Calon Istri Kriterianya Apa Kira-kira Menurut Anda Silahkan Yang cowok Di-unmute Boleh Menjawab Yang Solehah Apalagi Secara Fisik Secara fisik Manis Saya tidak Berbicara Empat Itu Saya bukan Seorang Ustadz Jadi Saya Tidak Sampai Kesana Saya Hanya Berbicara Sesuai Apa Yang Saya Pahami Ya Meskipun Ustadz Itu Artinya Guru Tapi Saya Kemampuan Saya Tidak Sampai Kesana Nah Kalau Kita Mencari Seseorang Yang Akan Dijadikan Calon Istri Maka Secara Fisik Kriterianya Pasti Yang Pertama Dulu Cantik Setuju Kalau Saya Mencari Yang Cantik Setuju Nah Pertanyaan Selanjutnya Adalah Kalau Yang Cantik Anda Tidak Dapatkan Apakah Anda Akan Membujang Seumur Hidup Ada Yang Membujang Seumur Hidup Kalau Tadi Kriterian Cantik Tidak Didapatkan Tidak Mau Ya Maka Kriterianya Anda Turunkan Yang Tadinya Cantik Oke Turun Dikit Gak Apa Cukup Cantik Ya Kan Ya Tidak Dapat Lagi Yang Cukup Cantik Ya Kurang Cantik Ya Tidak Didapat Lagi Yang Seperti Itu Oke Yang Tidak Cantik Juga Tidak Apa Daripada Membujang Seumur Hidup Begitu Pula Ketika Kita Mencari Evidence Maka Maka Selalu Kita Memulai Dari Level Evidence Yang Paling Tinggi Jangan Mencari Jawaban Dari Suatu Permasalahan Dari Buku Terlebih Dahulu Maka Carilah Dari Artikel Yang Sistematic Review Dan Sistematic Review Ataukah Anda Mau Tertantang Lebih Jauh Cari Sistematic Review And Meta Analisis Atau Bahkan Sistematic Review Dan And Network Meta Analisis Itulah Yang Harus Kita Cari Dari Situ Dulu Jangan Cari Jawaban Kepada Para Pakar Cari Jawaban Dari Textbook Tidak Salah Tapi Ada Evidence Lain Yang Jauh Lebih Tinggi Kualitasnya Sama Seperti Tadi Kualitas Itu Diandaikan Dengan Mencari Seorang Calon Istri Dengan Melihat Fisiknya Tentu Itu Hanya Salah Satu Masih Ada Tiga Kriteria Yang Lain Tadi Ada Mengatakan Soleha Saya Kira Itu Kriteria Utama Dan Saya Kira Tidak Ada Yang Benar Benar Semuanya Sempurna Sudah Cantik Kaya Keturunan Baik Soleh Itu Sudah Surga Kalau Sudah Begitu Saya Kira Satu Di Antara Sekian Bisa Mendapatkan Seperti Oke Baik Jadi Ini Berbicara Tentang Diagnostik Akurasi Jadi Akurasi Mendiagnostik Oke Masih hal yang sama Dengan tes yang lain Misalnya dengan Carpal Compression Test Artinya apa? Kita sudah bisa melihat Ada tes Palen Ada Tinal Lalu kemudian Ada Carpal Compression Test Ya mudah-mudahan Sudah familiar Dengan Tes-tes Ini Dan Saya kira Yang banyak Diajarkan Adalah Tes Ini Palen Tinal Lalu kemudian Mungkin Yang Tidak Terlalu Banyak Adalah Carpal Compression Test Ini yang Saya maksudkan Tadi Bahwa Untuk Mendiagnosis Ada Beberapa Pilihan Nah Tentunya Ini Yang harus kita Lihat Nantinya Mana yang Terbaik Tes Mana yang Terbaik Untuk Mendiagnosis Ya Kemudian Kemudian Juga Tes Yang Lain Ya Karena Kita Berbicara Tentang Tes Reflexion With Compression Ya Atau Modifikasi Dari Palen Test With Compression Ya Sekiranya Anda Bisa Gambarkan Apa Namanya Ini Penggabungan Ya Kemudian Kita Lihat Ya Tes Yang Lain Ya Jadi Sudah Ada Berapa Sudah Satu Dua Tiga Kemudian Tes Berikutnya Adalah Kita Lihat Di Sini Hand Elevation Test Ya Mungkin Ini Juga Jarang Digunakan Dan Tes Berikutnya Adalah Scratch Collapse Test Ini Juga Jarang Kita Dengar Dan Yang Berikutnya Adalah Tes Dengan Menggunakan Upper Lim Ya Ini Pendekatan Neurodinamik Mungkin Sudah Diajarkan Terutama Di Manual Terapi Tentang Tes Ini Nah Artinya Apa Kita Bisa Melihat Bahwa Banyak Tes Banyak Pilihan Pertanyaan Berikutnya Adalah Apakah Nanti Ketika Kita Praktek Semua Tes Harus Dilakukan Nah Maka Pilihannya Adalah Mana Nilai Tes Yang Tingkat Sensitifitas Paling Tinggi Nah Disinilah Kita Melihat Nantinya Kita Tidak Perlu Menghitung Bagaimana Mendapatkan Nilai Sensitifitas Tapi Dari Mana Hal Tersebut Kita Lakukan Untuk Memilih Dan Memilah Mana Tes Yang Terbaik Nah Ini Menjadi Dasar Kita Nantinya Di Dalam Praktek Ada Istilah Diagnostik Otrasio Yang Akan Kita Bahas Nanti Di 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 Diagnostik Otrasio Itu Mengurutkan Tes Mana Yang Terbaik Jadi Ini Menjadi Satu Hal Yang Kita Harus Pakat Untuk Itu Kemudian Tes Yang Lain Adalah Semen Weinstein Monofilament Testing Ini Juga Yang Jarang Kita Dengar Atau Bahkan Kita Tidak Pernah Lakukan Kemudian Berikutnya Adalah Two Point Discrimination Diskriminasi Dua Titik Ini Mungkin Kita Familiar Dengan Tes Ini Dan Ini Standar Artinya Apa Sudah Banyak Informasi Yang Diberikan Kepada Kita Bahwa Ketika Akan Mendiagnosis Carpal Tunnel Sindrom Silahkan Memilih Tapi Sekali Lagi Ketika Kita Akan Memilih Maka Pilih Yang Terbaik Maka Kembali Kepertanyaan Tadi Kembali Kepada Slide Di Awal Di Slide Awal Mengatakan Bahwa Riset Klinis Berkualitas Tinggi Di Slide Tersebut Tidak Mengatakan Hanya Riset Klinis Selalu Menekankan Kepada Riset Klinis Berkualitas Tinggi Ini Tentu Acuannya Dada Tadi Piramid Evidence Kemudian Kita Lihat Berikutnya Juga Masih Diagnostik Akurasi Jadi Ada Tes Yang Lain Seperti Misalnya Penggunaan Frekuensi Vibrasi Dan Kita Bisa Melihat Ada Tingkat Sensitifitas Spesifisitasnya Kemudian Positive Predictive Value Dan Negatif Predictive Value Nah Yang Berikut Jadi Kita Sudah Familiar Dengan Istilah SNSP Sensitivity Specificity Kemudian Positive Predictive Value Dan Negative Predictive Value Maka Yang Berikut Adalah Yang Sering Kita Temukan Ada Istilah Leglihood Ratio Kalau Dua Hal Yang Lain Berbicara Tentang Proporsi Maka Leglihood Ratio Atau LR Ini Berbicara Tentang Kuantifikasi Arah Dan Magnitude Ke Arah Mana Dan Seberapa Besar Kecenderungan Probabilitas Maka Kita Mengenal Istilah LR Positif Dan LR Negatif Dimana LR Positif Itu Terkait Dengan Kedua-duanya Positif Dan LR Negatif Jika Kedua-duanya Negatif Tapi Kita Bicaranya Kuantifikasi Nah Ini Sekiranya Cara Perhitungan Mungkin Nanti Akan Dibahas Lebih Detail Di Epidemiologi LR Positif Begitu Juga Dengan LR Negatif Bagaimana Mendapatkan Nilai Itu Dan Tentunya Ini Berasal Dari SNSP Maka Biasanya Kita Selalu Untuk Memudahkan Dalam Proses Pembelajaran Supaya Sequences Biasanya Kita Memulainya Dari SNSP Dulu Dan SNSP Tentu Dimulai Dari Kontingency Tabel 2x2 Tadi Di Awal-awal Ada Kontingency Tabel 2x2 Ada A, B, C, C, dan D Bagaimana Menghitung SN Bagaimana Menghitung SP Kemudian Dari Situ Kita Bisa Menghitung Tapi Sekali Lagi Ini Bukan Domain Saya Ini Adanya Nanti Di Matakuliah Yang lain Ini Hanya Informasi Awal Terima Nah Ini Yang Penting Bagi Kita Ya Pedoman Nilai Likelihood Ratio Saya Mengutip Dari Dua Referensi Yang Ternyata Kesimpulannya Relatif Sama Ya Kalau Kita Lihat Ya Maaf Yang Yang Pertama Tidak Saya Cantumkan Sumber Oh Ya Ini Yang Pertama Ini Berasal Dari Salah Satu Studi Di Tahun 2009 Kalau tidak Salah Studi Ini Berbicara Tentang Perbandingan Antara Ini Dilakukan Pada Tes Meniskus Ya Jadi Studi Ini Membandingkan Antara McMurray Yang Selama Ini Kita Sudah Tahu Dan Kita Sudah Pelajari Dibandingkan Dengan Tes Modified McMurray Ya Dan Kesimpulan Itu Mengatakan Bahwa Modified McMurray Jauh Lebih Baik Dibandingkan Dengan Tes Yang Selama Ini Kita Gunakan Dengan McMurray Nah Ini Berasal Dari Referensi Tersebut Nah Kita Lihat Hal Yang Penting Adalah Nilainya Ya Karena Keduanya Relatif Sama Kalau Nilai Positif LR Semakin Besar Maka Itu Akan Semakin Baik Sebaliknya Kalau Nilai LR Negatifnya Semakin Kecil Maka Itu Akan Semakin Baik Artinya Dari Segik Klinisnya Itu Akan Memberikan Informasi Yang Baik Kepada 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 Nah Itu Dasarnya Jadi Artinya Kalau Kita Melihatnya Oh Ternyata Nilai LR Positifnya Besar Semakin Besar Ya Itu Berarti Ya Katakanlah Dia Di atas 10 Misalnya Atau Minimal Sampai 10 Misalnya Kita Mungkin Masih Mentolerir Moderat Atau Large Atau Besar Tapi Kalau Misalnya Terlalu Kecil Nilainya Small 2 Sampai 5 Atau Bahkan Lebih Kecil Dari 2 Saya Kira Dalam Klinis Tidak Terlalu Memberikan Arti Apa Berbeda Sebaliknya Kalau Kita Berbicara Negatif Likelihood Ratio Karena Ini Berbicara Tentang Kuantifikasi Dan Magnitude Terkait Dengan Arah Tadi Nah Sekarang Kita Lihat Pada Contoh Di Carpal Tunnel Syndrome Kita Berbicara Tentang LR Positif Dan LR Negatif Kita Bisa Melihat Beberapa Studi Terkait Dengan Masih Palen Test Penal Sign Carpal Compression Test Kemudian Upper Lim Test Kemudian Kombinasi Kita Bisa Melihat Kesimpulan Atau Level Dari Masing Masing Studi Tersebut Dan Bagaimana Penilaian Pada Baik LR Positif Atau LR Negatif Nah Ini Yang Sering Kita Dapatkan Sering Kita Dapatkan Dari Beberapa Artikel Yang Ada Nah Artinya Apa Kita Sudah Bisa Mendapatkan Gambaran Bahwa Ada Beberapa Pilihan Tes Untuk Mendiagnosis Carpal Tunnel Syndrome Nah Yang Berikutnya Adalah Diagnostik Otrasio Jadi Ini Sebenarnya Menyangkut Perbandingan Antara Dua Atau Lebih Tes Ya Ini Misalnya Kita Bandingkan Tes Tadi Ya Antara Tinal Kemudian Palen Lalu Kemudian Upper Limp Kemudian Strat Compression Tes Dan Lain Sebagainya Jadi Membandingkan Nah Biasanya Kalau Diagnostik Otrasio Itu Ini Sudah Diberikan Urutan Ya Urutan Ini Yang Pertama Urutan Ini Yang Kedua Jadi Ini Akan Lebih Memudahkan Kita Keseluruhan Tabel Tapi Kita Langsung Fokus Pada Menginterpretasikan Hasil Dari Tabel Tersebut Ya Dan Ini Yang Saya Kira Tadi Kita Bisa Asas Skill Ini Bisa Asas Skill Menginterpretasikan Karena Ketika Kita Berbicara Evidence Tidak Hanya Sekadar Melihat Tekstnya Apa Tekstualnya Bagaimana Tapi Yang Jauh Lebih Penting Adalah Bagaimana Menginterpretasikan Ya Karena Itu Biasanya Tidak Jarang Kita Melihat Mahasiswa Yang Kemudian Bisa Memahami Itu Dengan Baik Ini Dalam Pengalaman Ketika Mahasiswa Tersebut Memahami Dengan Baik Maka Ketika Melanjutkan Studi Kami Melihat Ini Pada Beberapa Alumni Kami Ketika Melanjutkan Studi Ada Yang Ke Thailand Kemudian Ada Yang Ke Inggris Dan Juga Ke Beberapa Negara Lain Dan Juga Di Dalam Negeri Itu Relatif Lebih Mudah Mengikuti Karena Apa Saya Sering Mengatakan Kepada Mereka Di Depan Kelas Ketika Anda Paham Ini Sampai Level Tertinggi Sekalipun Anda Kuliah Itu Tidak Jadi Masalah Apalagi Ini kan Pekerjaan Seperti Ini adalah Pekerjaan Yang Justru Banyak Dilakukan Di Level Profesi Seperti Misalnya Di Level Profesi Mereka Akan Selalu Disertasi Artikel Sehingga Ini Akan Terasa Terus Apalagi Misalnya Ketika Membuat Tesis Di S2 Membuat Disertasi Di S3 Ini Adalah Pekerjaan Maka Ketika Di S1 Sudah Sudah Ada Dasar Maka Dengan Mudah Ketika Mengambil Jenjang Tertinggi Sekalipun Ini Sudah Menjadi Suatu Hal Yang Lumrah Suatu Hal Yang Umum Bagi Mereka Ini Cara Perhitungannya Jadi Memang Dasarnya True Positive Dalam Kurung True Positive Dibagi Dengan False Negative Balas Kurung Kemudian Dibagi Dengan False Positive Dibagi Dengan True Negative Nah Ini Dasarnya Dari Awal Kita Tidak Fokus Kesitu Nah Sekarang Kita Lihat Salah Satu Clinical Prediction Rules Terkait Dengan Carpal Tunnel Syndrome Saya Mohon Diingatkan Waktunya Ya Pertama Begini Apa Yang Dikemungkakan Pada Tahun 2005 Oleh Werner Dan Kawan-kawan Kita Lihat Disitu Ada Fritz Kalau Kita Sering Membaca Buku Atau Penelitian Fritz Ini Salah Satu Pakar Kemudian Juga Irgang Dua Pakar Ini Sekiranya Yang Membackup Studi Ini Nah Apa Clinical Prediction Rules Pada Kasus Carpal Tunnel Syndrome Ini Kita Urutkan Sesuai Dengan Waktu Mereka Mengatakan Bahwa Ketika Pasien Datang Dan Kemudian Anda Berjabat Tangan Maka Kejalanya Berkurang Ya Kemudian Ketika Diukur Risk Rasionya Lebih Besar Dari 0,67 Nanti Kita Lihat Apa Ini Maksud Dengan Risk Rasio Risk Ya Kemudian Nilai Boston Carpal Tunnel Questionnaire Simptom Spirity Skornya Lebih Besar Dari 1,9 Dan Penurunan Sensasi Dari Nervus Medianus Lhususnya Pada Thumb Dan Yang Terakhir Adalah Usia Lebih Dari 45 Tahun Ini Studi Yang Dilakukan Di Tahun 2005 Apakah Ini Masih Relevan Dengan Yang Ada Sekarang Tentu Tidak Banyak Yang Berubah Seperti Misalnya Usia Banyak Kita Temukan Mereka Yang Mengalami Carpal Tunnel Sindrom Pada Usia Usia Yang Relatif Lebih Mudah Maka Biasanya Kalau Menggunakan Clinical Prediction Rulus Mereka Mengatakan Kalau 3 Dari 5 Indikator Positif Maka Itu Sudah Positif CPS Tidak Harus Memaksakan Bahwa Keseluruhan 5 Yang Ada Ini Semua Harus Positif Inilah Yang Dimaksud Dengan Clinical Prediction Rules Maka Contoh Tadi Saya Di Awal Memberikan Contoh Misalnya Bagaimana Otawa Ankle Rules Otawa Knee Rules Cervical Spine Rules Itu Adalah Contoh Bagaimana Kita Bisa Mendapatkan Informasi Berdasarkan Pemeriksaan Fisik Nah Ini Dasar Dari Clinical Prediction Rules Nah Sekarang Kita Berbicara Tentang Clinical Practice Guidelines Nah Mengapa Penting Clinical Practice Guidelines Adalah Suatu Pedoman Atau Guidelines Yang Dasarnya Berasal Dari Piramid Evidence Tadi Maka Mengapa Saya Tadi Mengatakan Kita Menempatkan Ini Di Akhir Kita Tidak Mengajarkan Ini Diawalkan Ini Sulit Bagi Mahasiswa Tidak Hanya Mahasiswa Sebenarnya Bahkan Bagi Rekan Rekan Kita Praktisi Pun Ini Merupakan Sesuatu Hal Yang Sulit Kalau Kita Belum Familiar Maka Dasarnya Apa Evidence Based Clinical Practice Guidelines Atau Sering Kita Singkat Dengan CPG Dasarnya Dari Piramid Evidence Berasal Dari Studi Sistematic Review Berasal Dari Randomized Clinical Atau Control Trial Bisa Berasal Dari Core Studies Bisa Dari Cost Control Bisa Dari Case Series Bisa Dari Case Studies Dan Bisa Dari Narrative Review Expert Opinial Text Tapi Kembali Lagi Mereka Lebih Banyak Menggunakan Yang Kualitas Paling Tinggi Jadi Apa yang dimaksud Dengan CPG Ini adalah Pedoman Sistematis Untuk Fasilitasi Keputusan Klinis Berbasis Evidence Terhadap Satu Kondisi Yang Spesifik Sumbernya Dari Mana Bisa Dari Dari Kualitas Tinggi Kealian Klinis Dan Perfektif Pasien Nah Kalau Rekan-rekan Mencari Tentang CPG Banyak Sumber Informasi Saya Biasanya Banyak Menggunakan Dari Orthopity Atau Mungkin Kalau Di Inggris Bisa Menggunakan www.nice.org.uk Tadi Ada yang Terlewatkan Tentang Diagnosis Bisa Kita Cari Melalui Website Misalnya www.dita.org Karena Website Ini adalah Website Yang Kita Harus Familiar Dengan Itu Dari Sanalah Banyak Informasi Yang Kita Bisa Dapatkan Jadi Dita.org Itu Spesifik Hanya Pada Artikel Yang Terkait Dengan Diagnosis Dan Ini Khusus Untuk Fisioterapi Jadi Tidak Diagnosisnya Yang Secara Umum Nah 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 Kalau CPG Tadi Misalnya Orthopity.org Banyak Sekali Sebenarnya Kemudian Saya Lebih Familiar Dengan Itu Dan Kemudian Nice.org.uk Nah Di Nice Ini Memang Karena Ini Menjadi Acuan Di Asuransi Mereka Ini Relatif Lebih General Dan Ini Memang Komitmen Mereka Menggunakan Sesuatu Berbasis Evidence Dan Asuransi Akan Membayar Jika Hal Itu Tercantum Dalam Evidence Nah Ini PR Besar Bagi Kita Apakah Di Negara Kita Berlaku Hal Yang Sama Ketika BPJS Mendasari Pada Sesuatu Yang Basis Evidence Ini Pertanyaan Besar Bagi Kita Jadi Dikembangkan Untuk Memenuhi Kebutuhan Stakeholder Nah Biasanya CPG Itu Dibuat Dalam Kerja Bersama Duduk Bersama Dari Beberapa Praktisi Dari Berbagai Praktisi Profesi Duduk Bersama Untuk Membuat Satu CPG Ini Barangkali Yang Kita Kenal Dengan Istilah Kodoman Klinis Tapi Sekali Lagi Dasarnya Berasal Dari Riset Klinis Berkualitas Tinggi Nah Saya Mengambil Contoh Untuk Membuat Satu CPG Terkait Dengan Carval Tunnel Sindrom Maka Artikelnya Atau Referensinya Sampai 303 Artikel Hanya Untuk Membuat CPG Pada Carval Tunnel Sindrom Mereka butuh Artikel Lebih dari 300 Dan Ini Memang Bukan Pekerjaan Mudah Ini Pekerjaan Yang Butuh Waktu Lama Butuh Konsentrasi Tinggi Dan Inilah CPG Terakhir Yang Ada Untuk Fisioterapi Publikasi Di 2019 Sekarang Kalau kita Lihat Misalnya Sudah Ada Beberapa Pengembangan CPG Ini Untuk Di Tahun 2021 Dan Ini Memang Menarik Karena Banyak Merubah Konsep Yang Selama Ini Kita Pelajari Seperti Misalnya Kalau dulu Kasus Ankle Spray Harus Diberikan US Ternyata Pada CPG Yang Sekarang Tidak Memberikan Hal Itu Ini Perkembangan Keilmuan Apakah Kemudian Salah Ketika Kita Mengajarkan Ultrason Kepada Mahasiswa Dalam Arti Bahwa Mereka Harus Diberikan Tapi Bagaimana Nantinya Ketika Praktek Ini Tentu Dasarnya Harus Dari Sesuatu Yang Berbasis Evidence Nah Kita Tentang Patofisiologi Dari Carpal Tunnel Sindrom Jadi Persoalannya Sebenarnya Adalah Terkait Dengan Tekanan Pada Nervus Medianus Kita Bisa Lihat Disini Ada Beberapa Mungkin Rekan-rekan Sudah Mempelajari Area Namnas Dimana Kita Lihat Ini Yang Berwarna Berwarna Hijau Jadi Keseluruhan Jari Pertama Sampai Ketiga Dan Setengah Dari Jari Keempat Inilah Distribusi Dari Nervus Medianus Nah Kita Lihat Bahwa Terongan Karpalnya Ini Mengalami Penekanan Nah Ini Kita Lihat Secara Anatomi Struktur Struktur Yang Kompleks Di Sana Nah Kembali Dasar Kita Adalah ICD Jadi Istilah Carpal Tandari Sindrom Itu Sebenarnya Ada Istilah Yang Merupakan Diagnosis Yang Kita Mengatakan Itu Diagnosis Medis Nah Kita Lihat Mungkin Beberapa Informasi Bahwa Berdasarkan ICD International Classification Of Disease Ya Ada Beberapa Pengklasifikasian Ya Misalnya CTS Unspersized Upper Limb Ya CTS Strike Upper Limb Ya Jadi Sudah 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 Ya Kemudian Beberapa Hal Disana Nyeri Ya Hipostasia Lalu Kemudian Terkait Dengan Beberapa Sensasi Kulit Yang Tidak Spesifik Ya Seperti Misalnya Temperatur Lokasinya Diskriminasi Tadi Lalu Kemudian Teksturnya Dan Vibrasi Ini Berdasarkan ICD Nah Bagaimana Dengan ICF-nya Ya Inilah ICF Yang tadi Kita Kembangkan Ya Jadi Apakah Kemudian Semuanya Bisa Tentu Tidak Tidak Mesti Memasukkan Secara Keseluruhan Ya Tapi Mungkin Juga Misalnya Kalau kita Berbicara Tentang Body Structure-nya Di sana Ada Kaitan Dengan Nervous System Ada Kaitan Dengan Struktur Pada Tangan Dan Ada Kaitan Dengan Otot-otot Pada Tangan Lalu Kemudian Bagaimana Dengan Body Function-nya Karena Tadi Kita Berbicara Diagnosis Berbasis ICF Yang Merupakan Diagnosis Fisioterapi Terkait Dengan Gerak Dan Fungsi Jadi Tidak Hanya Berbicara Tentang Strukturnya Saja Tapi Berbicara Fungsinya Misalnya Kedalam Kaitan Fungsi Tidur Dan Kemudian Fungsi Propioseptik Sentuhan Sensoris Kemudian Sensitivitas Terhadap Vibrasi Tekanan Ngeri Radiasi Ngeri Radikuler Terkait Dengan Otot Lalu Kaitan Dengan Pengontrolan Dan Koordinasi Dari Gerakan Peluntar Dan Kemudian Fungsi Protektif Pada Kulit Nah Ini Yang Kita Melihatnya Sebagai Body Function-nya Lalu Kemudian Aktivitas Dan Partisipasinya Karena Kalau Kita Berbicara Tentang ICF Di sana Ada Body Structure And Body Function Di sana Ada Activities Dan Di sana Ada Participation Di mana Body Structure Activities And Participation Ini Dipengaruhi Dan Mempengaruhi Apa Yang Kita Katakan Sebagai Kontekstual Faktor Kalau Kita Lihat Di bagian ICF Di bawah Ada Kontekstual Faktor Bisa Sifatnya Eksternal Eksternal Ini Bisa Dari Lingkungan Bisa Dari Aturan Bisa Dari Cuaca Dan Sebagainya Atau Sifatnya Internal Bisa Dari Usia Dari Aspek Psikologi Bagaimana Penerimaan Dia Terhadap Kondisinya Jadi Memang Pendekatannya Adalah Pendekatan Yang Tidak Berbicara Struktur Saja Tapi Sampai Kepada Hal-hal Yang Dia Mampu Berpartisipasi Di Sana Tidak Hanya Berbicara Aktivitas Secara Individu Tapi Bahkan Sampai Kepada Partisipasi Secara Sosial Pemasarakatan Kita Bisa Lihat Ketika Dia Mengalami Kondisi Tersebut Mungkin Dia Kesulitan Menulis Kesulitan Melakukan Aktivitas Sehari-hari Kesulitan Menggunakan Alat Komunikasi Kesulitan Menggunakan Motorik Halus Picking Up Grasping Menggenggam Memanipulasi Benda Dan lain Sebagainya Kesulitan Driving Toilating Dressing Dan lain Sebagainya Semuanya Harus Sampai Kesana Jadi Kita Tidak Hanya Menangani Kasusnya Secara Struktur Tapi Bagaimana Pasien Tadi Mampu Melakukan Fungsinya Kembali Itu yang jauh Lebih penting Maka Disinilah Pentingnya Apa yang Kita Kena sebagai Home Program Pasien Mungkin Kita Tangani 30 Menit 40 Menit Apalagi Dengan Kondisi BPJS Sekarang Yang mungkin Tidak Sampai Kesana Mungkin Waktunya Malah Kurang Dari Itu Karena Pasien Di Luar Banyak Yang Antri Home Program Menjadi Salah Satu Solusi Untuk Memberikan Hasil Yang Optimal Sekarang Kita Lihat Ada Beberapa Komponen Kita Lihat Misalnya Ada Extermination Pemeriksaannya Disana Ada Historinya Ada Riwayat Baik yang Sifatnya Medical History Kemudian Ada Assessment Faktor Faktor Resiko Ini Menjadi Penting Mengapa Faktor Resiko Ini Adalah Faktor Yang Nantinya Bisa Membantu Kita Untuk Memprognosis Membuat Prognosis Kenapa Tadi Kita Sudah Menegakkan Diagnosis Maka Langkah Berikutnya Adalah Menentukan Prognosis Ini Yang Kita Maksudkan Dari Tadi Pertanyaan Yang Sering Sekali Kita Menjawabnya Seadanya Pasien Menanyakan Berapa Kali Seminggu Terapinya Sampai Berapa Lama Terapinya Percaya Atau Tidak Kita Masih Sering Mengatakan Oke Kita Ikuti Dulu Satu Paket Dulu Satu Paket Itu 6 Kali Terapi Pertanyaan Berikutnya Adalah Apakah Satu Paket 6 Kali Terapi Itu Punya Evidence Yang Kuat Ini Menjadi Pertanyaan Besar Bagi Kita Mohon Maaf Saya Agak Sedikit Lobet Sebentar Saya Sebentar Sampai 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 Jadi Risk Faktor Assessment Ini Menjadi Penting Karena Ini Akan Terkait Dengan Prognosis Tadi Jadi Prognosis Yang Sederhana Sebenarnya Pertanyaan Pasien Kita Kadang Seperti Pasien Itu Mengetes Kita Sebenarnya Tapi Kadang Kita Karena Mungkin Mungkin Karena Agak Panik Tidak Punya Tidak Punya Referensi Mengatakan Oke Dengan Kondisi Seperti Ini Dengan Faktor Faktor Resiko Yang Ada Atau Prognosis Faktor Yang Ada Perbaikannya Kurang Lebih Sekian Minggu Misalnya Nah Ini Memang Menjadi Pertanyaan Yang Kadang Menjebak Kita Sendiri Sehingga Jawaban Yang Kita Berikan Pun Jawaban Yang Normatif Oke Jadi Ini Beberapa Hal Yang Kita Bisa Lihat Di Sana Bagaimana Pekerjaannya Lalu Kemudian Bagaimana Durasi Frekuensi Intensitas Dan Lain Sebagainya Kemudian Onset Timbulnya Simptom Atau Gejala Apakah Sifatnya Rapid Atau Gradual Ini Juga Harus Kita Lihat Nah Kemudian Sampai Kepada Kita Lihat Di bawah Ada Treatment Treatment Yang Sebelumnya Sudah Ada Atau Cheap Compliance Meliputi Apa Saja Nah Ini Menyangkut Triwayat Nah Kemudian Yang berikutnya Adalah Terkait Dengan Medical Screening Ya Mungkin Sudah Ada Pemeriksaan Pemeriksaan Yang lain Yang telah Dilakukan Sebelum Ke kita Misalnya Ya Lalu Kemudian Ada Tes Dan Pengukuran Nah Hal-hal Ini Baik Dari History Kemudian Medical Screening Kemudian Tes Dan Pengukuran Ini Kita Olah Data Ini Kita Olah Data Ini Lalu Kemudian Kita Lanjutkan Beberapa Hal Jadi Dari Examination Ini Kita Bisa Memberikan Misalnya Apakah Tepat Untuk Dilakukan Tindakan Ataukah Justru Pasien Ini Harus Dilakukan Tindakan Operatif Bagaimana Mengambil Kesimpulan Tentu Dasarnya Adalah Kita Memahami Bagaimana History Atau Riwayatnya Kemudian Kita Lakukan Tes Dan Pengukuran Dan Kita Sinergikan Dengan Pemeriksaan Pemeriksaan Medis Yang Telah Dilakukan Jadi Ini Beberapa Hal Yang Tadi Kita Lihat Nah Seperti Misalnya Kalau Tadi Kita Lihat Clinical Prediction Rules Ada Lima Ada Lima Ada Lima Tanda Untuk Menegakkan Diagnosis Terkait dengan Karpal Tandas Sindrom Maka Disini Jelas Mengatakan Mungkin Agak Kecil Tapi Bisa Kita Lihat Disini Test Combination Looking For Three Or More Of The Following Tadi Usia Lebih Dari 45 Shaking Hands Provide Relief Jadi Berjabat Tangan Mengurangi Nyeri Kemudian Risk ratio Lebih Besar Dari 0,67 Atau CTQ Lebih Besar Dari 1,9 Dan Pengurangan Pengurangan Sensasi Pada Distribusi Nerkus Medianus Khususnya Pada TAM Artinya Apa Kalau Tiga Dari Tes Tersebut Positif Maka Kita Bisa Mengatakan Bahwa Itulah CPS Jadi Tidak Perlu Mengatakan Semua Tes Harus Lima Nah Ini Yang Kemudian Tadi Komponen Dari Examination Kemudian Kita Evaluasi Tadi Kalau Memang Relevan Bisa Dilakukan Tindakan Yang Sifatnya Non Operatif Kita Lakukan Karena Tidak Menutup Kemungkinan Dalam Banyak Kasus Juga Harus Dilakukan Dengan Tindakan Operatif Kemudian Strategi Intervensi Jadi Ini Poin Yang Ketiga Bagaimana Strategi Intervensi Karena Tadi Sudah Berbicara Diagnosis Berbicara Prognosis Bagaimana Intervensi Yang Tepat Ini Juga Menjadi Pilihan Dari Sekian Ratus Jenis Intervensi Mana Intervensi Yang Terbaik Ini Tentu Kita Harus Punya Dasar Untuk Mengambil Kesimpulan Bahwa Inilah Intervensi Yang Terbaik Pada Kasus CTS Nah Kemudian Berikutnya Adalah Adanya Revaluasi Jadi Ini Yang Kita Katakan Sebagai Suatu Proses Dimana Proses Ini Evidence Datang Dengan Data Datang Dengan Evidence Datang Dengan Pembuktian Maka Siklus Siklus Ini Selalu Di Backup Maka Biasanya Kalau Kita Lihat Di Referensi Yang Lain Ada Proses Fisioterapi Ada Prinsip Algoritma Posisi Dari Evidence Itu Berada Di Paling Luar Artinya Apa Bahwa Proses Ini Harus Didasari Oleh Pembuktian Yang Telah Ada Nah Ini Yang Tadi Kita Maksudkan Apa Yang Dimaksud Dengan Level Evidence Ada Level 1 Level Sampai Di Level 5 Jadi Level 1 Itu Dari Sistematic Review Kemudian High Quality Diagnostic Studies Dari Mana Kita Mengatakan Diagnostic Studies Tadi Kalau Di Dalamnya Ada Data Tentang Sensitivity Specificity Positive Legual Alteration Negative Legual Alteration Kemudian Positive Predictive Value Negative Predictive Value Atau Diagnostic Alteration Sebenarnya Ada 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 Metode Yang Lain Tapi Agak Rumit Secara Statistik Sekiranya Mungkin Ini Kalau Rekan Rekan Mungkin Nanti Di Level Biasanya Di Level S3 Karena Saya Melihat Di Beberapa Level S2 Tidak Dijelaskan Lebih Jauh Tentang Itu Jadi High Quality Diagnostic Studies Kemudian Bisa Prospective Atau Bisa Berasal Dari RCP Apa Prinsip RCP Itu Pasien Dibuat Dalam Dua Kelompok Dengan Cara Randomisasi Atau Diacak Apakah Cara Sederhana Itu Mudah Dilakukan Tidak Banyak Prasarat Yang Harus Dilakukan Maka Sebenarnya Bagi Kita Dalam Studi Biasanya Mahasiswa Kita Tidak Pernah Menganjurkan Untuk Melakukan RCP Karena Kesulitannya Sangat Tinggi Tidak Mudah Melakukan Itu Biasanya Kita Minta Untuk Riset Klinis Yang Relatif Lebih Rendah Misalnya Dengan Kuasi Eksperimen Jadi Tidak 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 Randomisasi Di Sana Kemudian Kebawah Dari Yang Kualitasnya Lebih Rendah Kemudian Case Control Atau Retrospective Jadi Kalau Tadi Ada Istilah Prospective Itu Berarti Kita Mengambil Data Si Peneliti Mengambil Data Kedepan Kewaktu Yang Akan Datang Nah Ini Berbeda Dengan Retrospective Jadi Kalau Retrospective Itu Menggunakan Data Sekunder Ya Seperti Misalnya Medical Record Atau Catatan Medis Atau Data-data Yang Sudah Ada Peneliti Lain Sebelumnya Ini Yang Dimaksud Dengan Retrospective Atau Misalnya Case Series Yang Lebih Rendah Dan Terakhir Adalah Expert Opinion Ya Maka Biasanya Dalam Artikel Ada Artikel Yang Dikenal Dengan Istilah Narrative Review Ya Itu Pendapat Para Ahli Tapi Memang Yang Mempublikasikan Ini Bukan Orang Biasa Mereka Juga Ahli Jadi Anda Bisa Bayangkan Kita Bisa Bayangkan Bahkan Apa Yang Dituliskan Oleh Para Ahli Pun Kita Kategorikan Sebagai Level Evidence Yang Paling Rendah Ini Kalau Kita Berbicara Tentang Level Evidence Jadi Ada Menggunakan Dalam Bentuk Angka 1 Sampai 5 Dan Juga Ada Yang Menggunakan Level Evidence Menggunakan Huruf A Sampai F A Itu Apa Artinya Strong Evidence Evidence Yang Paling Kuat Yang Kuat Kemudian Turun Ke Moderate Evidence Turun Ke Evidence Yang Lebih Lemah Kemudian Juga Sering Ada Conflicting Evidence Jadi Apa Istilahnya Tidak Ada Kesimpulan Yang Atau Kesimpulannya Bertentangan Ini Yang Dimaksud Dengan Conflicting Evidence Dan Berikutnya Adalah Teoretical Atau Foundation Evidence Jadi Aspek Teoretis Misalnya Dari Buku Tadi Dan Yang Terakhir Adalah Expert Opinion Ini Lagi-lagi Expert Opinion Ini Menjadi Level Evidence Yang Paling Rendah Ini Artinya Bahwa Kita Harus Selalu Mengkritisi Apa Yang Disampaikan Oleh Seseorang Yang Selama Ini Kita Anggap Sebagai Ahli Sebagai Seorang Pakar Dalam Satu Bidang Kita Selalu Mengkritisi Apa Yang Disampaikan Nah Sekarang Kita Lihat Apa Faktor Resiko Intrinsik Dari Carpal Tunnel Sindrom Ternyata Mereka Yang Obesitas Usia Lebih Tinggi Dan Jenis Kelamin Perempuan Merupakan Faktor Resiko Terbesar Artinya Kalau Ada Dua Pasien Kedua-duanya Mengalami Obesitas Kedua-duanya Didiagnosis CTS Maka Ketika Dia Obesitas Usianya Lebih Tinggi Dan Dia Perempuan Prognosisnya Akan Menjadi Lebih Lama Kira-kira Pemain-pain Seperti itu Dibandingkan Dengan Mereka Yang Mengalami CTS IMT Normal Indeks Masa Tubuhnya Normal Usianya Relatif Lebih Mudah Dan Jenis Kelaminnya Laki-laki Ini bukan Menurut saya Saya Karena Laki-laki Lalu Mengatakan Perempuan Lebih Punya Resiko Lebih Besar Bukan Ini Menurut Evidence Dan Peningkatan Resiko Linear Dengan IMT Dan Usia Artinya Apa Pesannya Adalah Kalau IMT Semakin Besar Usia Semakin Bertambah Sekira Kita Tidak Bisa Menghindari Usia Jalan Terus Yang Kita Bisa Lakukan Modifikasi IMT Karena Ini Linear Artinya Semakin Besar IMT Ini Berkorelasi Dengan Semakin Meningkatnya Resiko Terjadinya Tarpal Tunnel Sindrom Ya Seperti Misalnya Misalnya Risiko Dua Kali Lipat Pada IMT Lebih Dari 30 Kilogram Dan Mereka Yang Lebih Dari 50 Tahun Dan Resiko Jenis Kelamin Perempuan Terhadap Laki-laki Adalah Satu Setengah Sampai Empat Kali Ini Faktor Resiko Intrinsik Dan Mengapa Ini penting Bagi Kita Karena Tadi Terkait Dengan Pertanyaan Tadi Ini Akan Membantu Kita Untuk Membuat Prognosis Menentukan Prognosis Inilah Yang Dimaksudkan Dengan Faktor Faktor Prognosis Faktor Faktor Apa Saja Yang Terdapat Pada Pasien Yang Berdampak Terhadap Proses Penyembuhan Atau Perbaikan Pada Pasien Maka Kita Bisa Mengatakan Bahwa Jika Dia Obesitas Usia Semakin Tinggi Jadi Sekalian Perempuan Waktu Penyembuhannya Relatif Lebih Lama Dibandingkan Dengan Yang Sebaliknya Nah Ini Yang Akan Membantu Kita Jadi Tidak Ada Sekali Lagi Dengan Diagnosis Yang Sama Tidak Bisa Kita Mengatakan Bahwa Dia Sembunya Dua Bulan Lalu Kemudian Pasien Yang Lihat Berikutnya Dengan Kondisi Yang Jelas Berbeda Meskipun Dengan Diagnosis Yang Sama Lalu Kemudian Kita Mengatakan Sembunya Dua Bulan Tidak Bisa Seperti Karena Sangat Dipengaruhi Oleh Faktor Faktor Resiko Yang Menjadi Prognosis Faktor Atau Faktor Faktor Prognosis Nah Kemudian Faktor Yang Resikonya Lebih Kecil Ya Misalnya Pada Mereka Yang Mengalami DM Ya Mereka Mengalami Osteoartritis Mereka Yang Mengalami Kondisi Kondisi Musculoskeletal Disis Sebelumnya Ya Mereka Yang Pernah Mengalami Replacement Terapi Estrogen Kemudian Penyakit Kardiofaskuler Maaf Ada tulisan Salah Kardiofaskuler Ya Riwayat Kelarga Aktivitas Fisik Rendah Dan Risk ratio Atau risk Palm Rasionya Lebih Besar Nah Apa yang dimaksud Dengan risk ratio Jadi risk ratio Itu adalah Perbandingan Antara Kalau kita Lihat disitu Ya Antara Antero Posterior Terhadap Media lateral Silahkan mungkin Bisa Bisa dicari Nanti Lebih detail Tentang Bagaimana Cara Menghitung Ini Ini Dimaksud Dengan Risk ratio Begitu pula Dengan risk Palm ratio Jadi Rasio Antara risk Terhadap Palmar Kita Lihat disitu Ada Risk weight Kemudian Hand weight Kemudian Risk depth Kedalaman Risknya Kemudian Palmar Palmar Lengnya Dan lain sebagainya Jadi ini yang dimaksud Dengan faktor-faktor Risiko yang sifatnya Intrinsik Ya Berikutnya adalah Evidence yang bertentangan Jadi kalau kita lihat tadi Di level D Misalnya Karena adanya Rematoid Arteritis Merokok Konsumsi Alkohol Kemudian Penggunaan Kontrasepsi Dan lain sebagainya Ini Sampai sekarang Sampai sekarang Sampai guidance ini dibuat Di tahun 2019 Menunjukkan bahwa Evidence yang bertentangan Jadi belum ada konklusi Maka kalau kita mendapatkan Satu artikel bahwa Merokok itu Beresiko terhadap Terjadinya Carpal tunnel syndrome Tunggu dulu Mungkin itu Studi tunggal Kita harus lihat Karena kalau ingin Mengambil kesimpulan Maka kita harus melihat Secara komprehensif Melihat secara general Kita jangan hanya Melihat Artikel per artikel Ya maka disinilah Pentingnya tadi Ada penggunaan guidelines Kita bisa bayangkan Kesimpulan ini Didasarkan dari 303 artikel Tidak mudah Untuk kemudian Mengambil kesimpulan Bahwa RA Sampai kepada Misalnya pengguna Alkohol dan lain sebagainya Ini Kesimpulannya Sampai Pembuatan guidelines ini Bertentangan Mengambil kesimpulan Bahwa evidensinya bertentangan Nah Kemudian yang berikut Ya Juga banyak Terjadi Menyangkut faktor resiko kerja Ya Sama seperti Kita mengatakan Karena kita familiar Tiap hari Ya mungkin tiap hari Menggunakan laptop Ya Dengan menggunakan mouse Maka dalam Aspek Ergonomi Kita disarankan Misalnya Menggunakan Apa ya Alas mouse Untuk mencegah tekanan Yang berlebihan Misalnya Pada Pada Meja Ya Atau misalnya Kalau kita bawa motor Tiap hari Karena tekanan Pada gas Menyebabkan Itu hal-hal yang Sampai sekarang Kita mengatakan Itu inkonklusif Ya Tapi kalau kita baca Artikel satu per satu Mereka akan mengatakan Bahwa itu faktor resiko Nah tentu Bagi kita Sekali lagi Pendekatan kita Harus kita melihat Semua hal-hal Secara Apa ya Istilahnya metadata Ya Melihat secara komprehensif Tidak hanya Potongan-potongan kecil Tapi kita harus melihatnya Secara Komprehensif Ya Jadi faktor resiko Pekerja pada Pekerjaan yang Sifatnya repetitif Vibrasi Dan bagaimana Posisi RIS Nah Sekarang kita Masuk pada Diagnosis Jadi dari Sekian banyak Cara Mendiagnosis CTS Maka Level evidence Yang paling tinggi Adalah Dengan menggunakan Suatu alat Sederhana Yang dengan nama Semen-Swenstein Monofilament Testing Ini adalah Tes terbaik Yang sampai sekarang Digunakan Untuk Membuat Diagnosis Carpal Tunnel Syndrome Dan levelnya Berada Di atas Level dengan Palentes Stenel Sain Dan lain sebagainya Maka seharusnya Saya kira ini Kalau melihat alatnya Ini relatif Relatif Apa namanya Relatif Murah Barangkali Kalau kita lihat Alatnya Ini yang Menurut referensi Merupakan Tes yang Terbaik Dengan level A Untuk Mendiagnosis CTS Nah Berikutnya Pada level B Kita melihat Ada Cuts hand diagram Jadi Cuts hand diagram Ini Dikembangkan oleh Cuts Ini kita melihat Tanda dan gejalanya Pada apa saja Kita bisa melihat Di sana Ada beberapa Distribusi Apakah sesuai Dengan diagram tersebut Kemudian Anda lihat Di bawah ada Palentes Yang ini mungkin Kita familiar Palentes Ya kemudian Ada Tenal sign Dan berikutnya Adalah Carpal Compression Test Jadi Artinya apa Kembali kepada Pilihan Kalau kita Punya Alat Semenzhen Tadi Maka itulah Yang terbaik Untuk Mendiagnosis Carpal Tunnel Syndrome Nah Kalau tidak Barulah Kemudian Kita menggunakan Ini Cuts hand diagram Palentes Tenal sign Dan Compression Carpal Compression Test Ya Kemudian Juga Masih pada Level B Jadi Di bawah Semen Fenstein Ya Usia Lebih dari 45 Tahun Kemudian Penurunan Sensasi Tum Ini Sinkron Sinkron Dengan Tadi Sinkron Dengan Clinical Prodiction Yang ada Kemudian Ada Risk Ratio Di atas 0,67 Dan Nilai Dari Questionnaire Ya Questionnaire Ini penting Bagi kita Karena Ini menyangkut Outcome Atau Atau alat 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 Kalau Tadi Di Diagnosis Kita Bisa Menggunakan Website Dari Dita Kemudian Untuk CPG Kita Bisa Menggunakan Website Dari Orthopity .org Nah Maka Untuk Penggunaan Alat Ukur Karena Ini Menyangkut Outcome Kita Bisa Mengakses Salah Satu Website Yang Silahkan Namanya www.seralap.org www.seralap.org Di sana Sekarang Karena Selalu Update Sekarang Sudah Lebih Dari 500 Alat Ukur Dalam Bidang Rehabilitasi Jadi Tidak Ada Pertanyaan Lagi Bagaimana Mencari Informasi Tentang Sensitivity Specificity Lalu Kemudian Yang Tadi Yang Kita Sudah Bahas Di sana Lengkap Atau Kalau Misalnya Kita Mau Cari Misalnya Kita Masuk Ke Google Sekolar Atau Google Cendikia Kita Bisa Mengetik Kata Kunci Psychometric Properties Karena Kita Tidak Bisa Mengetik Dalam Bahasa Indonesia Karena Artikelnya Semuanya Dalam Bahasa Inggris Kita Bisa Mengetik Kata Kunci Psychometric Properties Of Tinggal Mencari Alat Ukur Apa Yang Kita Gunakan Akan Muncul Sekian Artikel Kita Tinggal Mengatur Bagaimana Artikel Mulai Dari Yang Terbaru Sampai Yang Lama Kita Lihat Pada Gambar Ada Hal Yang Menarik Ketika Kita Berbicara Tampilan Pada Mereka Yang Mengalami Karpal Tunnel Sindrom Jadi Kalau Kita Bandingkan Ternyata Pada Mereka Yang Normal Kita Bisa Bedakan Bahwa Pada Mereka Yang Mengalami Karpal Tunnel Sindrom Ukuran Jarinya Kelihatan Lebih Pendek Tapi Lebih Lebar Ini Yang Kita Bisa Lihat Secara Visual Kita Bisa Lihat Tampilan Perbandingan Antara Tangan Yang Normal Dengan Tangan Yang Mengalami Karpal Tunnel Sindrom Jadi Melanjutkan Tadi Tentang Reliabilitas Karena Ini Penting Menyangkut Reliabilitas Pemeriksa Jadi Kalau Berbicara Reliabilitas Ini Menyangkut Bagaimana Konsistensi Konsistensi Antara Bisa Konsistensi Antara Satu Pengukur Mengukur Pada Waktu Yang Berbeda Ataukah Dua Atau Lebih Pengukur Yang Mengukur Satu Subjek Pada Waktu Yang Sama Jadi Ini Ada Kemungkinan Seperti Itu Sekiranya Nanti Pembahasannya Di Metodologi Penelitian Jadi Ada Beberapa Tes Seperti Misalnya Kalau Kita Lihat Ada Palen Tinal Tarpal Compression Test Kemudian Diverse Palen Test Kemudian Upper Limp Test Kemudian Scratch Colab Test Disini Ada Informasi Kita Lihat Pada Gambar Jadi Pemeriksa Relatif Sederhana Ini Tesnya Dilakukan Dengan Cara Melakukan Kedalam Maka Kita Bisa Beningkan Pertama Dilakukan Scratch Yang Kedua Dan Berikutnya Kita Lihat Pada Tangan Kiri Ketika Positif Maka Dia Akan Terteku Kedalam Ini Dimaksud Dengan Scratch Collapse Test Mungkin Dipajari Di Mata Kuliah Jadi Kita Lihat Menyangkut Hal Yang Penting Disini Adalah Bagaimana Kaitan Dengan Reliabilitas Maka Kita Mengenal Dalam Metodologi Penelitian Ada Istilah Intra Rater Atau Intra Test Reliability Atau Juga Ada Inter Rater Atau Inter Test Reliability Kita Bisa Lihat Disitu Nanti Di Metodologi Penelitian Akan Belajar Tentang Apa Yang Dimaksud Dengan ICC Intra Class Correlation Kemudian Ada K Itu Menunjukkan Nilai K Apa Sekiranya Statistik Nanti Akan Diajarkan Menyangkut Alat Tukur Maka Alat Tukur Yang Terbaik Yang Kita Bisa Gunakan Adalah Dengan Menggunakan Apa Yang Dikenal Dengan Nama Das Versi Asli Dari Das Ini Yang Ternyata Dari Satu Penelitian Mengatakan Bahwa Menggunakan Versi Yang 30 Item Ini Lebih Baik Versi Yang Kita Kenal Dengan Istilah Quick Das Ini Ada 9 Item Dari Beberapa Referensi Mengatakan Bahwa Penggunaan Yang Versi 30 Lebih Baik Karena Kita Lihat Versi 30 Jadi Menyangkut Disabilities Of the Arms Shoulder And Hand Selain Tentunya Ada Boston Kemudian Ada Symptom Severity Score Atau SSS Ini Questionnaire Dengan Das Yang 30 Jadi Misalnya Pertanyaan Pertama Kita bisa Menilai Kita Lihat disitu Ada No difficulty Tidak ada Kesulitan Kesulitan Sedang Kesulitan Moderat Kesulitan Berat Dan Bahkan Dinilai Lima Enable Atau Tidak Mampu Jadi Kita Lihat Item-item Open Open A Tick On New Jar Kemudian Menulis Membuka Kunci Dan lain Sebagainya Kemudian Di Poin 21 Bahkan Sampai Aktivitas Seksual Nah Ini Penting Bagi Kita Karena Ini Versi Dari Luar Versi Dari Luar Yang Belum Tentu Secara Kultur Kita Bisa Terima Di Indonesia Pengalaman Ketika Melakukan Cross Cultural Untuk Satu Questioner Yang Dikenal Dengan Nama Modified Modified Oswestry Disability Index Kalau Kita Lihat Versi Asli Dari Oswestry Disability Indeks Hampir Sama Dengan Ini Hampir Samanya Adalah Disana Ada Pertanyaan Tentang Seksual Nah Ini Kemudian Sekarang Akhirnya Berkembang Modified Karena Pertanyaan Ini Menjadi Pertanyaan Yang Tabu Bahkan Di Negara Yang Kita Kenal Liberal Sekalipun Sekarang Menggunakan Modified Apalagi Misalnya Di Negara Kita Negara Negara Timur Yang Relatif Lebih Tertutup Terhadap Hal Ini Sehingga Tentang Kehidupan Seks Diganti Dengan Kehidupan Sosial Nah Ini Salah Satu Contoh Dan Ini Sekiranya Menyangkut Bagaimana Tidak Hanya Menerjemahkan Karena Prosesnya Sebenarnya Tidak Sesederhana Ada Berbahasa Inggris Lalu Kemudian Kita Terjemahkan Ada Proses Yang Kita Kenal Dengan Istilah Studi Lintas Budaya Jadi Misalnya Yang Tadi Versi Originalnya Dalam Satuannya Mengatakan Mil Ya Itu Kita Tidak Familiar Dengan Kultur Kita Di Indonesia Maka Kita Ganti Menjadi Meter Atau Kilometer Kira-kira Seperti Itu Jadi Benar-benar Questioner Tersebut Harus Questioner Yang Secara Kultur Mudah Dipahami Oleh Masyarakat Kita Atau Responden Kita Di Indonesia Jadi Ini Pertanyaan Sampai 30 Kemudian Kita Lihat Juga Ini Pilihan Terkait Dengan Pekerjaan Lalu Kemudian Terkait Dengan Melakukan Kegiatan Olahraga Ini Sifatnya Pilihan Dan Yang Sekarang Juga Ada Quick Dust Ini Maka Tadi Kalau Kita Melihat Perbandingan Karena Dalam Berbicara Tentang Alat Ukur Maka Juga Dibandingkan Ada Beberapa Alat Ukur Yang Versi Singkatnya Lebih Baik Dibanding Versi Yang Panjang Tapi Kalau Kita Lihat Untuk Dust Sendiri Ternyata Dust Yang Versi Yang Lebih Panjang Itu Hasilnya Lebih Baik Dibanding Versi Yang Quick Yang Singkat Dengan Quick Dust 9 Untuk Waktu Pemaharan Materi Masih 15 Menit Baik Terima Kasih Begitu Juga Dengan Boston Carpal Tunnel Questionnaire SS Ini Adalah Symptom Security Score Yang Kita Juga Bisa Melihat Beberapa Item Misalnya Seberapa Berat Nyeri Pada Lengan Atau Pergelangan Tangan Anda Pada Saat Malam Hari Ini Bisa Ditanyakan Kepada Pasien Jadi Ini Kita Bisa Lihat Dari Item Sampai Ke Item 11 Misalnya Do you Have Difficulty Degasping Mengenggam Atau Menggunakan Objek Kecil Seperti Misalnya Key Kunci Atau Pulpen Dan sebagainya Ini yang Kita Tanyakan Kepada Subject Begitu Pula Dengan Functional Status Scale Ini Menyangkut Statusnya Status Funksional Kita Lihat Misalnya Dari Writing Menulis Sampai Kepada Batting And Dressing Ini 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 Artinya Bahwa Kita Ingin Melihat Apakah Carpal Tunnel Yang Dialami Itu Benar-benar Mempengaruhi Aktifitasnya Ini Yang Digunakan Questionnaire Seperti Ini Nah Terakhir Kalau Tadi Kita Berbicara Tentang Studi Dari Tahun 2005 Kemudian Studi Di Tahun 2019 Menyangkut Carpal Tunnel Syndrome Dengan Menggunakan CPG Maka Kita Harus Melihat Bagaimana Dengan Studi Yang Ada Sekarang Saya Coba Mengambil Salah Satu Studi Di Tahun 2021 Ini Tentang Diagnostik Akurasi Obsensory And Motor Test Diagnosis Carpal Tunnel Syndrome Ini Dilakukan Dengan Metode Systematic Review Jadi Di Awal Tadi Kita Sudah Menjelaskan Apa Dimaksud Dengan Sistematic Review Kata Kunci Dan Kemudian Terdapat 5.552 Artikel Di Awal Kemudian Diseleksi Jadi Ada Proses Identifikasi Ada Screening Ada Eligibility Dan Kemudian Yang Include Ini Yang Dalam Studi Yang Dikenal Dengan Prisma Diagram Nah Jadi Akhirnya Dari 5.552 Dilakukan Studi Hanya 16 Kemana 5.536 Yang Lain Ada Yang Duplikat Ada Yang Catatannya Tidak Terexlute Ada Yang Kita Lihat Bukan Sensory Atau Motor Test Pada Diagnosis CTS Bukan Klinikal Diagnosis Terdapat Pada Asimptomatic Control Atau Bukan Diagnosis Tadi Jadi Ada Berbagai Alasan Sehingga Mengexlute Atau Mengeluarkan 5.536 Artikel Dan Akhirnya Hanya 16 Artikel Secara Kualitatif Nah Tidak Dilakukan Secara Kuantitatif Dengan Meta Analisis Mengapa Karena Mungkin Tidak Ada Normalitas Data Yang Terdapat Pada 16 Artikel Sehingga Tidak Dilanjutkan Pada Kajian Statistik Yang Lebih Sulit Dengan Meta Analisis Contohnya Kita Lihat Konklusinya Adalah Inkonglusif Inkonglusif Terkait Dengan Pengukuran Baik Aspek Sensoris Ataupun Motorik Nah Ini Yang Kita Maksudkan Jadi Selalu Ada Hal-hal Yang Baru Selalu Ada Hal-hal Yang Baru Yang Akan Memberikan Informasi Kepada Kita Tadi Disini Kita Lihat Ada Penilaian Tentang SN SP Misalnya PIN Griff Strength SP Dari 0,78 Sampai 0,95 Atropi Pada Tenar SP Dari 0,96 Sampai 100 Kemudian Two point Diskriminasi Dua titiknya Dari 0,81 Atau 81 Sampai Ke 98 Nah Ini Yang Kita Maksudkan Tadi Faktor Faktor Prognosis Nah Dari Dua Artikel Yang Terbaru Yang Saya Bisa Tampilkan Ada Perbedaan Terkait Dengan Prognosis Jadi Ho dan Kawan-kawan Mengatakan Prognosisnya Berkisar Sampai 6 Bulan Kemudian Prognosis Yang Lain Sampai Bisa Sampai Satu Tahun Nah Ini Silahkan Saja Mungkin Ada Artikel Artikel Yang Bisa Berbeda Tapi Paling Tidak Kita Bisa Mendapatkan Informasi Yang Kita Bisa Berikan Kepada Pasien Ini Dalam Arti Prognosisnya Ini Sampai Benar-benar Dalam Kondisi Yang Benar-benar Membaik Nah Kemudian Yang berikutnya Adalah Intervensi Nah Kalau Kita Berbicara Intervensi Tadi Kembali Lagi Bahwa Tidak Ada Gol Standar Sampai Saat Ini Untuk Menangani Kasus Pada Carpal Tunnel Syndrome Nah Biasanya Studi-studi Yang kita Gunakan Ini Ketika Kita Melakukan Mengkritisi Artikel Melihat Bagaimana Data Homogenitas Pada Baseline Kemudian Apakah Pengukurannya Valid Atau Reliable Bagaimana Dengan Confidence Intervalnya Dan Bagaimana Statistik Yang Digunakan Pada Studi Tersebut Ini Menjadi Prasarat Ketika Kita Ingin Melihat Pada Studi Yang Terkait Dengan Intervensi Nah Lalu Yang Berikutnya Adalah Bagaimana Relevansi Efek Treatment Misalnya Biasanya Di Artikel Ditampilkan Tentang Efek Size Nah Umumnya Kita Akan Menggunakan Efek Size Yang Besar Yaitu Lebih Dari 0,8 Ini Biasanya Akan Penulis Cantumkan Pada Artikel Yang Bersampilkan Nah Berikutnya Yang Tidak Kalian Pentingnya Adalah Kemaknaan Klinis Itu Berarti Kalau Misalnya Kita Membandingkan Antara Dua Intervensi Dan Kemudian Tidak Ada Perbedaan Antara Intervensi A Dan B Maka Kemudian Itu Secara Statistik Maka Kemudian Kita Akan Mengarah Kepada Mana Yang Secara Klinis Punya Kemaknaan Yang Lebih Baik Contoh Kalau Kita Menangani Suatu Kasus Nilai Kita Akan Lihat Nanti Nilainya Di Belakang Oke Ada Istilah Floor Dan Sailing Efek Ketika Kita Berbicara Tentang Kemampuan Hand Fan Motorik Maka Inilah Yang Terjadi Person With Stroke Akan Mengalami Apa Yang Kita Sebagai Floor Artinya Nilai Fan Motorik Cenderung Berada Pada Nilai Yang Rendah Berbeda Misalnya Ketika Nilainya Pada Angka Yang Relatif Lebih Tinggi Pada Musisi Misalnya Kemampuan Fan Motorik Halus Pada Musisi Lebih Baik Dan Cenderung Berada Pada Rentang Yang Tinggi Ini Yang Dimaksud Dengan Floor And Sailing Efek Nah Ini Beberapa Istilah-istilah Untuk Kemakanan Klinis Ada Istilah Minimal Detectable Change Perubahan Minimum Yang Diperlukan Ada istilah lain Dengan Responsiveness Jadi Responsiveness Ini Memberikan Informasi Kepada Kita Bagaimana Dua Atau Lebih Alat Ukur Pada Sesuatu Atau Pada Satu Hal Yang Akan Diukur Contoh Bagaimana Kita Memilih FAS Dibanding VRS NRS DDS Dan Lain Sebagainya Untuk Mengukur Nyeri Maka Jawabannya Dari Responsiveness Jadi Ketika Ada Pertanyaan Mengapa Anda Menggunakan FAS Jawaban Kita Bukan Karena Mudah Dilakukan Dan Mudah Dipahami Tapi Jawabannya Dari Aspek Responsiveness Karena Banyak Alat Ukur Yang Bisa Mengukur Satu Hal Bagaimana Memilih Itu Jawabannya Yang Lagi-Lagi Kita Bisa Cari Dari Mengetik Kata Kunci Psychometric Properties Tadi Ya Kemudian Minimal Clinically Important Different Ini Relatif Sama Pemahamannya Mungkin Hanya Penulis Yang Menuliskan Istilah Yang Berbeda Ya Artinya Begini Kalau Saya Mengambil Contoh Nilai MCIC Pada Penggunaan FAS Untuk Kasus LBP Kronis Ya Secara Teori Atau Literatur Mengatakan Nilai MCIC Adalah Harus Lebih Besar Dari 20 Poin Pada Skala Milimeter Sampai 100 Milimeter Artinya Apa Kalau Tadi Kita Mengatakan Ada Dua Intervensi Dan Kesimpulan Secara Statistik Tidak Ada Perbedaan Antara Intervensi A Dan B Untuk Mengurangi Nyeri Pada LBP Kronis Maka Kita Akan Kembali Kepada Kemakanan Klinis Apakah Di Kelompok A Perubahan Fas Rata-rata Perubahan Fas Dari Awal Dan Akhir Lebih Besar Dari 20 Atau Tidak Saya Mengambil Contoh Ekstrim Kalau Misalnya Di Awal Kedua Kelompok Kebetulan Sama Angkanya 70 Rata-rata Fas Kelompok Satu Rata-rata Fasnya Setelah Intervensi Menjadi 50 Berarti Perubahannya 20 Kelompok Dua Dari Rata-rata 70 Menjadi 49 Maka Perubahannya Menjadi 21 Secara Matematika Tidak Ada Arti Apalagi Diukur Dalam Satuan Milimeter Antara Berubah Dari 70 Ke 50 Berarti 20 Dengan 70 Ke 49 Berarti 21 Tetapi Kembali Kepada MCIC Bahwa Harus Lebih Besar Dari 20 Maka Walaupun Tidak Ada Perbedaan Signifikan Secara Statistik Maka Pilihan Kita Adalah Menggunakan Intervensi B Karena Secara Klinis Dia Sudah Melewati Nilai Kemaknaan Klinis Yaitu 20 Poin Itu Salah Satu Contoh Ekstrim Ini Contoh MCID Penggunaan Boston Carpal Tunnel Questionnaire Atau Symptom Severity Scale Tadi Yang Kita Sudah Bahas Dan Ini Banyak Sekali Ada Beberapa Penelitian Yang Telah Dilakukan Dan Hasilnya Pun Berbeda Ada Yang 0,5 Begitu Juga Ini Kita Lihat Misalnya Pada Studi Pertama Kondusinya 6 Minggu Menggunakan Ortosis Ada Juga Yang Menggunakan 3 Minggu Setelah Injeksi Steroid Dan Yang Lain Menggunakan Pada Pembedahan Setelah Operasi CTS Tadi Carpal Tunnel Reconstruction CTR Nilainya Bisa Berbeda MCID Atau Nilai Kemaknaan Klinisnya Bisa Berbeda Ini Salah Satu Informasi Yang Kita Bisa Dapatkan Nah Sekarang Kita Masuk Pada Intervensi Jadi Berdasarkan Guidelines Yang Ada Maka Sampai Saat Ini Tidak Ada Satu Intervensi Yang Masuk Pada Level 1 Atau Level A Masih Berada Pada Level Yang Kedua Kita Lihat Misalnya Di Level Assistive Technology Ini Yang Kita Maksudkan Tadi Jadi Belum Ada Hal-hal Yang Benar-benar Kita Jadikan Sebagai Rujukan Bahwa Itu Sudah Pasti Karena Levelnya Di Level C Atau Misalnya Penggunaan Orthosis Penggunaan Orthosis Yang Sampai Saat Ini Levelnya Relatif Lebih Baik Pada Level B Adalah Penggunaan Neutral Position Risk Orthosis Ini Kita Bisa Sampaikan Kepada Pasien Terkait Dengan Penggunaan Orthosis Bagaimana Dengan Penggunaan Yang Lain Biophysical Agent Yang Yang Ada Sekarang Levelnya Adalah Di Level C Misalnya Penggunaan Superficial Heat Baik MWD SWD Superficial Map Superficial Heat Seperti Misalnya IR Kemudian Menggunakan Microwave Ataupun Sockwave Masih Pada Level C Kemudian Penggunaan Interferensial Dan Lain Sebagainya Masih Pada Level C Dan Justru Evidence Yang Lebih Kuat Yang Mengatakan Clinician Should Not Use Jadi Klinisi Seharusnya Tidak Menggunakan Low Level Laser Therapy Ini Jelas Evidence Kuat Yang Mengatakan Seharusnya Tidak Menggunakan Artinya Apa Kita Jangan Menggunakan Laser Untuk Menangani Kasus CPS Atau Juga Misalnya Clinician Should Not Use Eontoporosis Ini Contoh Penggunaan Terkait Dengan Biophysical Agent Lalu Bagaimana Dengan Manual Therapy Manual Terapi Kita Kita Lihat Mungkin Melakukan Perform Manual Therapy Directive Pada Servical Atau Upper Extremity Dan Ada Evidence Yang Bertentangan Terkait Dengan Penggunaan Neuro Dynamic Mobilisasi Jadi Ini Yang Terkait Dengan Teknik Manual Therapy Dan Berikutnya Adalah Terkait Dengan Terapi Latihan Jadi Clinician May Use Combined Orthotic Atau Stretching Nah Ini Artinya Apa Kita Diberikan Pilihan Dan Pilihan Itu Kembali Kepada Kita Tapi Kalau Kita Kembali Kepada Hal-hal Bahwa Seharusnya Ketika Kita Memilih Maka Pilihan Kita Adalah Pilihan Yang Terbaik Berdasarkan Evidence Bukan Pilihan Yang Kemudian Berdasarkan Apa Yang Disampaikan Oleh Pasien Tidak Salah Ketika Pas Kita Menanyakan Kondisinya Lebih Baik Tapi Perlu Diingat Secara Kultur Pasien Itu Cenderung Mengatakan Hal Yang Relatif Menyenangkan Kita Jarang Di antara Pasien Yang Benar-benar Mengatakan Kondisinya Kurang Begini Itu Kultur Kita Dan Kita Harus Memahami Kultur Itu Sehingga Adanya Istilah Testimoni Itu Sebenarnya Bukan Suatu Evidence Testimoni Itu Bukan Suatu Evidence Maka Kalau Kita Mengandalkan Testimoni Pasien ini Mengatakan Ya Mungkin Kita Mengatakan Mungkin Kita Tidak Ada Bedanya Dengan Pengobat Tradisional Kita Bisa Lihat Bahkan Para Pengobat Tradisional Berani Membeli Slot Acara Di TV Untuk Mempromosikan Dengan Mengandalkan Testimoni Dari Para Pasiennya Tapi Sekali Lagi Kita Adalah Profesional Yang Selalu Harus Mendasari Pada Sesuatu Yang Berbasis Evidence Atau Berbasis Keilmuan Ya Oke Baik Saya kira Sampai Di sini Materi Kita Saya Serahkan Kembali Kepada Rekan Moderator Setelah Ini Kita Mungkin Lanjutkan Untuk Diskusi Baik Saya Serahkan Ke Saudara Moderator Terima Kasih Terima Kasih Untuk Terima 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 Untuk Pemaparan Materinya Sangat Menarik Dan Mudah-mudahan Bisa Menambah Ilmu Untuk Kita Semua Kemudian Teman-teman Semua Kembali Saya Ingatkan Untuk Mengisi Daftar Hadir Yang Tersedia Di Chat Room Zoom Ataupun Group WA Dan Dimohon Untuk Tetap On Camp Video Untuk Selanjutnya Saya Akan Buka Sesi Tanya Jawab Ini Sudah Ada Beberapa Pertanyaan Yang Masuk Pak Saya Ijin Share Screen Siapkan Saya Sudah Stop Share Nah Ini Yang Pertama Dari Mbak Anies Nabila Apakah Operasi Saraf Ada Efek Negatif Bagi Tubuh Pak Silahkan Pak Iya Oke Saya Ingin Apa ya Ini Sebenarnya Bukan Bukan Domain Saya Untuk Menjawab Ini Karena Kalau Berbicara Tindakan Operatif Ini Domainnya Dari Para Apa ya Kalau Kita Mengatakan Domainnya Kepada Rekan Rekan Kita Dari Baik Itu Bedah Ortopedi Bedah Umum Ataupun Ya Mungkin Lebih Tepatnya Di Bedah Saraf Kita Mungkin Hanya Bisa Melihat Dalam Pengalaman Klinis Kita Sehari Dari Beberapa Pasien Ya Mungkin Ada 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 Yang Berhasil Dan Ada Yang Tidak Itu Sekira Banyak Faktor Yang Perlu Jadi Perhatian Tapi Sekali Lagi Mohon Maaf Saya Tidak Bisa Menjawab Ini Terlalu Jauh Karena Saya Hanya Khawatir Mengatakan Bahwa Kalau Kemudian Operasi Sarap Lalu Kemudian Timbul Persepsi Bahwa Jangan Melakukan Operasi Sarap Dan Padahal Itu Kan Bukan Domain Kita Saya Hanya Melihat Dari Dari Beberapa Pasien Yang Kebetulan Kalau Mengambil Contoh Misalnya Kebetulan Kasus Yang Banyak Kami Tangani Adalah Misalnya Pada HNP Ada Pasien Yang HNP Sudah Di Operasi Dan Ada Juga Yang Tidak Sekali Ini Hasilnya Sangat Terima kasih Terima kasih Ini Ada Untuk Pertanyaan Yang Kedua Ada Dari Saudara Nabila Windu Biasanya Untuk Fisioterapi Yang Baru Lulus Kan Terkadang Masih Teks Dupa Dan Terkadang Salah Mendiagnosis Nah Itu Untuk Cara Mengatasinya Bagaimana Pak Untuk Meminimalisir Kesalahan Saat Mendiagnosis Oke Ya Sekiranya Tadi Mungkin Sedikit Kita Menyinggung Jadi Ini Tentang Istilahnya Novelty Jadi Pemula Sebenarnya Jadi Ini Sebenarnya Sesuatu Yang Ini Harus Selalu Dibiasakan Maka Tadi Kalau Kita Sudah Sudah Lama Praktik Pasti Ada Hal Yang Secara Otomatis Itu Itu Akan Otomatis Dengan Sendirinya Sekali lagi Kita Tidak Mengatakan Itu Six Sense Tapi Itulah Yang Kita Maksudkan Sebagai Reflection Inaction Jadi Ada Refleksi Dari Pengalaman Kita Bagaimana Meminimalisir Saya kira Cara Yang Kita Bisa Lakukan Adalah Selalu Belajar Selalu Mencari Evidence Yang Terbaik Yang Terupdate Karena Tadi Kalau Kita Mengandalkan Textbook Saya Misalnya Saya Di D3 Di Tahun 94 Sampai 97 Ketika 94 Sekarang Sudah Sudah Berapa Tahun 94 Sekarang Sudah 2000 Sudah Sudah Sekian Puluh Tahun Kalau Saya Masih Mengandalkan Dengan Apa Yang Saya Pelajari Saya Kira Ilmu Saya Menjadi Tidak Berkembang Jadi Salah Satu Cara Adalah Dengan Selalu Mencari Informasi Sekiranya Sekarang Banyak Sekali Artikel-artikel Yang Sifatnya Full Akses Silahkan Diakses Memang Kendalanya Sekarang Adalah Mudah-mudahan Tapi Saya Kira Anak Masih Bahasa Inggrisnya Jago-jago Atau Mungkin Kalau Relatif Itu Mungkin Bisa Dengan Bantuan Beberapa Perangkat Yang Bisa Menterjemahkan Itu Saya Kira Itu Cara Yang Kita Bisa Lakukan Jadi Tidak Ada Istilah Buku Selalu Benar Karena Sekarang Kalau Kita Lihat Dari Evidence Levelnya Berada Pada Level Yang Rendah Jadi Mari Kita Belajar Untuk Mencari Level Evidence Yang Terbaik Atau Tertinggi Sekiranya Baik Terima kasih Pak Untuk Jawabannya Ini Ada Kemudian Ada Pertanyaan Selanjutnya Dari Pak Septy Untuk Pertanyaannya Ketika Sudah Mendapatkan Sebuah Artikel Dan Kategori Research Klinik Berkualitas Tinggi Dengan Misal Intervensi Tertentu Dapat Memecahkan Kasus Tertentu Tapi Ternyata Setelah Kita Sebagai Fisioterapi Sudah Melakukan Sesuai Isi Dari Artikel Tersebut Dan Hasilnya Tidak Progresif Tantas Dimanakah Letak Ketidak Tepatannya Apakah Dari Kualitas Artikel Tersebut Ataukah Dari Kondisi Pasien Itu Sendiri Ya Oke Pertama Kalau Kita Mengatakan Dimana Letak Ketidak Ketepatannya Apakah Dari Kualitas Artikel Tersebut Saya Kira Tidak Mengapa Publikasi Artikel Khususnya Riset Klinis Berkualitas Tinggi Sudah Melalui Suatu Proses Peer Review Sudah Melalui Proses Saya Mempublikasikan Maka Akan Direview Secara Blinding Saya Saya Tidak Tidak Mengenal Siapa Review Review Reviewer Tidak Tidak Reviewer Perlu Mengenal Siapa Saya Untuk Mereview Tulisan Saya Dan Dia Harus Konsisten Sesuai Dengan Keahliannya Jadi Kalau Saya Menulis Suatu Artikel Tentang Topik Apa Diberikan Kepada Seorang Reviewer Yang Ahli Dalam Bidang Itu Jadi Bukan Asal Jadi Tidak Pernah Ada Yang Salah Dengan Artikelnya Lagi Misalnya Kalau Sudah Dipublikasikan Di Jurnal Seperti Misalnya Kita Mengenal Istilah P1 Sudah Tidak Ada Keraguan Tentang Itu Jadi Sekiranya Tidak Dari Situ Masalahnya Masalahnya Adalah Berbicara Evidence Pilarnya Bukan Hanya Dari Artikel Oke Artikel Itu Menjadi Acuan Tapi Kembali Kepada Pilar Yang Kedua Pilar Yang Kedua Adalah Bagaimana Profesional Kita Maka Tadi Terkait Dengan Reflexion Inaction Tadi Bagaimana Kita Bisa Menangkap Pesan Dari Artikel Tersebut Ya Maka Sebenarnya Istilahnya Sebenarnya Bukan Bukan Hanya Membaca Artikel Tapi Menginterpretasikan Artikel Dan Itu Yang Jauh Lebih Sulit Karena Apa Kalau Sekadar Membaca Artikel Kita Masih Lebih Kepada Berkutat Pada Hal-hal Yang Sifatnya Tekstualnya Tapi Kalau Kita Mampu Menginterpretasikan Maka Kita Sudah Sampai Pada Tahapan Memahami Apa Konteksnya Dari Artikel Tersebut Dan Itu Tidak Mudah Tidak Semua Orang Bisa Menerjemahkan Artikel Tersebut Tapi Tidak Semua Orang Bisa Memahami Konteks Dari Artikel Tersebut Nah Ini Tergantung Pada Hal Yang Kedua Tadi Maka Reflection Inaction Seorang Fisioterapis Tentu Tidak Hanya Menggunakan Satu Artikel Dia Akan Mengkolaborasikan Dari Berbagai Sumber Dan Yang Ketiga Adalah Pada Pasien Preferensi Pasien Pasien Dengan Perbedaan Kultur Budaya Agama Dan Sebagainya Dengan Perbedaan Faktor Faktor Prognosis Bisa Saja Ya Maka Ya Kembali Lagi Kita Harus Mengkolaborasikan Ketiga Hal Tersebut Ya Sikit Saya Kira Itu Terima Kasih Pak Untuk Pertanyaan Selanjutnya Dari Mbak Lus Faradila Ketika Menjumpai Pasien Ibu Hamil Usia 40 Tahun Yang Memiliki Riwayat Diabetes Melitus Dan Terdiagnosis Carval Tuner Sindrom Kronis Bagaimana Pengobatan Terbaik Untuk Pasien Apakah Dengan Pengobatan Non-bedah Dan Non-obat Atau Dengan Mengharuskan Melalui Operasi Dan Jika Melakukan Operasi Apakah Akan Ada Efek Samping Yang Berbahaya Oke Terima Kasih Saya Memulai Dari Bawah Melakukan Operasi Apakah Ada Efek Samping Yang Berbahaya Ya Ini Mohon Maaf Ini Di Luar Keahlian Saya Tapi begini Tentu Dasarnya Tadi Kita Sudah Melihat Bagaimana Historinya Dan Bagaimana Pemeriksaan History Pemeriksaan Kemudian Medical Screening Ini kan Informasi Informasi Yang Kemudian Mengarahkan Kita Kepada Pengambilan Keputusan Kalau Misalnya Dari Hasil Pemeriksaan Tidak Ada Yang Indikasi Kooperatif Maka Mungkin Pendekatannya Bisa Melalui Pendekatan Konservatif Contoh Pendekatan Konservatif Yang Sifatnya Yang Non Bedah Atau Mungkin Perlu Pakai Obat Ini Faktor Yang Tentu Kita Melakukan Asesmen Terlebih Dahulu Untuk Memastikan Apakah Dia Menjadi Indikasi Operasi Atau Tidak Tentu Kalau Sudah Indikasi Operasi Tentu Kita Refer Kepada Yang Lebih Ahli Yang Lebih Memahami Tentang Ini Ya Sekiranya Nanti Pertimbangan Pertimbangan Yang Lain Tentu Tentu Kan Ini Harus Diklarifikasi Oleh Profesi Lain Sekiranya Banyak Hal Hal Jadi Tidak Kita Tidak Melihatnya Secara Sederhana Bahwa Misalnya Dia Usianya Sekian Kemudian Ada Tentu Banyak Hal-hal Lain Yang Harus Kita Pertimbangkan Maka Seperti Tadi Bagaimana Bagaimana Riwayatnya Historinya Bagaimana Medical Screeningnya Yang Mungkin Talah Dilakukan Dan Bagaimana Pemeriksaan Fisik Yang Dilakukan Ini Semua Harus Kita Elaborasi Sehingga Tiba Pada Kesimpulan Apakah Kita Bisa Tangani Apakah Perlu Direfer Ke Profesi Lain Ya Saya Kira Itu Terima kasih Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan yang Sangat Menarik Dan Sudah Dijawab oleh Pak Pak Yudin Dengan Sangat Jelas Mudah-mudahan Bisa Menambah Bawasan Dan Ilmu Kita Terutama Di bidang Fisioterapis Oke Teman-teman Semua Demikianlah Materi Yang Telah Dibawakan Oleh Pembicara Kita Saya Akan Sedikit Menyimpulkan Materi Tadi Yang Telah Sudah Dibaparkan Evident Base Merupakan Pembuktian Dalam Hal Praktik Yang Berdasarkan Prognosis Kemudian Pilar Dari Evident Base Fisioterapis Itu Ada Informat By Relevant High Quality Clinical Resort Yang Berdasarkan Dari Riset Klinik Kualitas Tinggi Kemudian Fisioterapis Praktis Inti Dari Reaction Inaction Kemudian Pasien Preference Dari Pasien Kemudian Tiga Pilar Evident Base Praktis Yaitu Untuk Mengoptimalkan Apa yang Terjadi Pada Pasien Kemudian Komponen Keahlian Klinis Pada Saat Mendiagnosis Dalam Diagnosis Muncul Pertanyaan Tes Apakah Akurat Bagaimana Menilainya Dan Apakah Dengan Tes Yang Ada Bisa Mendapatkan Diagnosis Yang Tepat Kemudian Di Dalam Diagnosis Fisioterapis Mencakup Diagnosis Gerak Dan Fungsi Yang Acuanya Pada ICVF Dan ICD Kemudian Sensitivity Atau SN Dan Specificity Yaitu Untuk Intinya Untuk Proposil Pasien Kemudian Untuk Lik Lihud Dan Untuk Lik Lihud Rasio Itu Lebih Mengarah Ke Kuantifikasi Kemudian Pada CPG Perdoman Sistematis Untuk Realisasi Keputusan Keputusan Klinis Kemudian Dalam Melakukan Prognosis Ini Perlu Memperhatikan Dari Risk Faktor Assessment Demikian Yang Dapat Saya Simpulkan Bapak Ibu Yang Saya Hormati 2021 Jam Delapan Terima Kasih Atas Perhatiannya Akhirnya Saya Saronya Marifin Selaku Moderator Mohon Undur Diri Kita Pertemu Dalam Diskusi Berikutnya Di Lain Kesempatan Terima Kasih Wabilahi Taufiq Walidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Sebelumnya Sebelum Pak Ohyudin Untuk Materi Yang Disampaikan Sebelum Menutup Acara Ini Marilah Kita Sesi Foto Terlebih Jauhlu Ya Teman Teman Untuk Bisa On Cam Oke Untuk Slide Pertama Satu Dua Tiga Teman-teman Bisa Action Ya Kemudian Untuk Slide Yang Kedua Satu Dua Tiga Slide Yang Ketiga Satu Dua Tiga Oke Untuk Slide yang Keempat Dan yang Terakhir Satu Dua Tiga Oke Terima kasih Dari Dari Saya Mungkin Saya sedikit Menambahkan Untuk Para Mahasiswa Sebelumnya Pak Wahyudin Mohon maaf Tadi saya Terlambat Terima kasih Pak Wahyudin Untuk materinya Yang menarik Sekali Dan mungkin Saya rasa Juga Ini pasti Termasuk Ilmu Baru Dan mungkin Tambahan Dan juga Termasuk Sangat Berguna Mungkin Untuk Mahasiswa Yang Tingkat Empat Sekarang Bapak Jadi Mereka Kan Masih Tugas Akhir Kemudian Apa Namanya Untuk Tugas Akhir Sekarang Itu Kan Mereka Karena Memang Tidak Bisa Terjur Langsung Kelapangan Mereka Untuk Skripsinya Adalah Literatur Review Bapak Jadi Kan Untuk Materi Yang Bapak Sampaikan Itu Menurut Saya Pasti Akan Berguna Untuk Mereka Dan Juga Ini Informasi Untuk Mahasiswa Mungkin Jadi Jangan Sampai Lupa Pekan Depan Insyaallah Kita Akan Ketemu Lagi Dengan Pak Wahyudin Sebagai Pembicara Seminar Nasional Jadi Mahasiswa Fisioterapi Harus Ikut Serta Wajib Biar Mendapatkan Ilmu Lagi Dari Pak Wahyudin Begitu Ya Pak Dengan Materi Yang Berbeda Tentunya Suara saya Kedengeran Gak Bisa Kedengeran Itu Mungkin Dari Moderator Atau Mungkin Dari Bu Zikra Ada Yang Menambahkan Ya Sedikit Menambahkan Saya Ucapkan Banyak Terima Kasih Kepada Pak Wahyudin Atas Materi Dan Waktunya Semoga Tidak Bosan Lagi Untuk Berbagi Materi Ke Fisioterapi UMPP Kayak gitu Karena Kita Memang Sepertinya Harus Terus Mengupdate Begitu Ya Bu Fira Tentang Ilmu Baru Apalagi Tadi Materinya Memang Sangat Menarik Sekali Begitu Ya Pak Mudah Mudah Wahyudin Bisa Ada Kesempatan Lagi Untuk Bergabung Dengan Kita Disini Terima Kasih Atas Waktunya Pak Wahyudin Terima Kasih Bu Undangannya Terima Kasih Bapak Saya Kembalikan Kembali Jadi besok Juga Masih Ada Dengan Pak Zufri Sebagai Pembicara Kuliah Umumnya Oke Baik Teman-teman Semua Demikianlah Materi Yang Terlalu Sampaikan Saya Sarone Marifin Sebagai Moderator Mohon undur Diri Kita Pertemu Dalam Diskusi Berikutnya Dalam Kesempatan Di lain Kesempatan Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Ijin Pamit Ya Assalamualaikum Terima kasih Terima kasih Sama-sama Assalamualaikum Waalaikumsalam Mengingatkan Lagi Untuk Besok Kita Jam Delapan Jadi Kalau tadi Kita mulai Sedikit Siang Jam Setengah Sepuluh Kalau besok Jangan lupa Jam Delapan Dan mohon Untuk Partisipasinya Agar aktif Sayang Materinya Dari Pemateri Luar Bukan dari Dosen Kita Jadi Kalau bisa Kalian aktif Tanyalah Sebanyak-banyaknya Apa yang Kalian ingin Tahu Kalian yang Masih bingung Bisa ditanyakan Di Materi-materi Yang Kuliah umum Seperti ini Karena kan Pematerinya Juga Sangat Di Tinggal-tinggal Kuliah Umumnya Apalagi Sampai Di Offkan Kameranya Terus Kalian Ngobrol Sendiri Sayang Materinya Jadi Besok Kita Ketemu Lagi Untuk Materinya Pak Zuhri Jam Delapan Sampai Nanti Sebelum Jumat Jumatan Jadi Selamat Istirahat Tetap Jaga Kesehatan Tetap Jaga Protokolnya Masker Dan Kalau yang Enggak Penting Enggak 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 Keluar Rumah Jadi Benar-benar Kalian Jaga Kesehatan Gitu Ya Saya Ijen Pamit Dulu Silahkan Dilanjutkan Aktifitasnya Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Wabarakatuh